UMG Season 204, Naga Ganda muncul kembali Aura seperti sunyi dimuntahkan dari tubuh Empyrean Piljade Aura ini lebih kuat dari semua orang sebelumnya, termasuk Yeyuan Menghadapi Piljade Empyrean seperti menghadapi Dao Surgawi Perubahan dunia yang selalu konstan seperti itu, perubahan musim seperti itu, ditampilkan secara keseluruhan pada saat ini Ini adalah alam leluhur, Yeyuan memandang Empyrean Piljade dan berkata sambil merenung Ini adalah alam puncak alkemis, puncak alkimia Dao Bahkan Yeyuan juga sangat merindukan alam semacam ini Empyrean Piljade mengulurkan tangannya dan memberi isyarat Tumpukan obat roh peringkat tujuh langsung berubah menjadi butiran bubuk dan terbang ke harta roh Empyrean Bola cahaya kuning solid yang tak tertandingi secara bertahap menyebar, menyelimuti ke arah Empyrean Flutterfeder Ini adalah seni transformasi surga Lingkiau dari Empyrean Piljade Legenda mengatakan bahwa ketika dikembangkan hingga batasnya, ia dapat memperhalus cakrawala, mampu melakukan apapun Melihatnya hari ini, itu memang sesuai dengan reputasinya Petik 2 Layak menjadi orang alkimia Dao nomor 1 di perbatasan selatan Kekuatan semacam ini hanya membuat orang tidak mampu membangkitkan keberanian untuk berperang Empyrean Flutterfeder terlalu impulsif, bahkan jika dia melangkah ke alam leluhur, bagaimana mungkin dia bisa menjadi tandingan Empyrean Piljade Petik 2 Ini adalah alam leluhur, sungguh luar biasa Saya merasa alkimia Dao saya mirip dengan semut di depannya Petik 2 Lupakan perbatasan selatan, bahkan di seluruh dunia surga, seseorang di alam leluhur juga eksistensi yang sangat langka Bahkan bagi Dewa Alkimia Bintang 7, mereka jarang melihat pembangkit tenaga listrik alam leluhur mengambil tindakan juga Bahkan ada banyak Dewa Alkimia Bintang 7 yang belum pernah melihat Empyrean Piljade mengambil tindakan sebelumnya Empyrean Piljade menjadi pembangkit tenaga listrik alam leluhur, dia sendiri adalah seorang legenda Tapi hari ini, sang legenda benar-benar beraksi di depan semua orang Semua orang menatap Empyrean Piljade tanpa menggerakkan tatapan mereka, takut kehilangan detail apapun Pengalaman semacam ini sangat berharga bagi semua orang Flutterfeder, kamu meminta penghinaan dengan menantang Empyrean ini Jangan lupa juga, begitu anda kalah, ibu kota kerajaan besar emas berkilau harus menawarkan 50% dari bagian pil obat Empyrean Piljade berkata dengan senyum dingin Tenang, Empyrean ini secara alami tidak akan menghapus hutang, kata Empyrean Flutterfeder dingin Alis Yeyuan berkerut, agak tidak yakin apa artinya Dia awalnya berpikir bahwa ini hanya perdebatan alcemi dao biasa Melihatnya sekarang, bukan itu masalahnya Brotter Purplewing, bertanya-tanya apa yang mereka bicarakan Yeyuan bertanya pada Empyrean Purplewing Empyrean Purplewing tersenyum pahit dan berkata, ini cerita yang panjang Clutterfeder summit ini memang tempat yang luar biasa bagi para alkemis untuk berinteraksi Tapi itu juga tempat yang penting untuk mengukir keuntungan Petik 2 Ternyata tuan tujuh tanah suci besar membentuk aliansi perbatasan selatan Dan klut Pilgrit Imperial Capital mengklaim kursi kepala aliansi karena pil jade Empyrean Tujuh puncak tanah suci yang agung ini membagi lebih dari 70% perdagangan pil obat perbatasan selatan Dan perdagangan obat-obatan roh Orang harus tahu, pil obat dan obat roh sangat diminati di kalangan seniman bela diri Keuntungannya luar biasa Terutama ke tanah suci yang memiliki pembangkit tenaga listrik di alam dao penyelesaian yang megah Status mereka tidak dapat ditembus Tujuh tanah suci besar saat itu setuju untuk mengambil Klut Pilgrit Imperial Capital sebagai kepalanya Di antara tanah suci, jika mereka menginginkan lebih banyak wilayah dan berbagi Mereka akan bertarung di Klut Pil Summit Namun, status Empyrean Piljade sangat tinggi Dan dia selalu memimpin enam kota dengan identitas kepala aliansi Klut Pilgrit Imperial Capital juga menempati 40% dari 70% ini Sementara 60% lainnya dibagi oleh enam partai lainnya Mengenai pembagian wilayah dari enam tanah suci besar Mereka hanya bisa menggunakan 10% dari milik mereka setiap kali sebagai taruhan Pemenangnya mendapat 10%, yang kalah-kalah 10% Tetapi karena enam parti lainnya memiliki kekuatan yang sama Setelah banyak Klut Pil Sumits, kekuatan ke-6 grup tersebut sebenarnya masih kurang lebih sama Secara logika, kekuatan Empyrean Flutterfeder adalah yang terbesar Dan wilayah ibu kota kerajaan besar emas berkilau seharusnya yang paling besar Tapi Empyrean Piljade sering memukul ibu kota kekaisaran emas berkilau dengan status kepala aliansi Oleh karena itu, bagian Lustrous Gold Grid Imperial Capital sedikit lebih rendah daripada lima pihak lainnya Justru karena inilah Empyrean Flutterfeder masih sangat membenci Empyrean Piljade Namun, ingin menantang ketua aliansi, seseorang harus menggunakan 50% dari bagian mereka sendiri sebagai taruhan Ini adalah transaksi besar-besaran Jika menang, ibu kota kerajaan besar emas berkilau akan melayang ke langit dengan satu lompatan, menjadi kepala aliansi Klut Pil Summit juga akan mengubah nama menjadi Lustrous Gold Summit Jika kalah, bagian miriat Treasure Tower di perbatasan selatan akan berkurang drastis Hanya setelah mendengar ini sepenuhnya, Yayuan tahu bahwa masih ada begitu banyak metode untuk mendapatkan untung selama Klut Pil Summit ini Benar saja, setiap orang datang mengerumuni mencari keuntungan, setiap orang lari kemana-mana demi keuntungan Ternyata wilayah perbatasan selatan ini telah lama terbagi Yayuan berkata sambil mendesah emosional Dia akhirnya mengerti mengapa Empyrean Piljade akan menargetkannya Dua Grandmaster Daorilem penyelesaian besar muncul di miriat Treasure Tower Selain itu, itu adalah Grandmaster yang bisa menerobos ke alam leluhur seperti dia Tekanan pada Empyrean Piljade terlalu besar Piljade Rilem Empyrean tersenyum pahit dan berkata Ya, Kaisar Surgawi Bodhimanda menjauhkan diri dari hal-hal duniawi Yang benar-benar beroperasi dalam urusan sekuler ini masih merupakan berbagai ibu kota kekaisaran yang besar Dan status tanah suci alkimia sebanding dengan ibu kota kekaisaran besar lainnya, bahkan setingkat lebih tinggi Namun, saya masih merasa Broter Flutterfeder terlalu gegabuh Bahkan jika dia menerobos ke alam leluhur, dia kemungkinan besar bukan tandingan Piljade juga Petik 2 Huah Suara Purplewing belum memudar ketika 2 raungan naga melesat ke langit, menimbulkan gelombang seruan Benar, itu 2 2 hantu naga dewa terjalin dan saling silang, menghasilkan gelombang yang sangat kuat Setelah auranya naik, itu sebenarnya tidak sedikit lebih lemah dari Empyrean Piljade Dua pembangkit tenaga besar alam leluhur meledak demi pukulan, tidak memberi satu inci pun Aura Empyrean Flutterfeder sebenarnya sama dengan Empyrean Piljade Ketika Yeyuan melihat adegan ini, dia tidak bisa menahan tawa Huhu, saudara Purplewing yakinlah Pertandingan ini, Brother Flutterfeder pasti akan menang Kata Yeyuan sambil tersenyum tipis Adegan di depannya ini, Yeyuan sangat akrab Bukankah itu adegan dia bertarung dengan Empyrean Flutterfeder di alkimia saat itu Tapi pemandangan di depan matanya ini jauh lebih lemah dari pertarungan alkimia saat itu Ini bukan karena kekuatan Empyrean Flutterfeder lemah Tapi resonansi yang mereka picu pada saat itu terlalu kuat Resonansi Yeyuan dan Empyrean Flutterfeder sama sekali bukan 1 tambah 1 sama dengan 2 sesederhana itu Tapi efek kimia kuat tertentu yang dihasilkan Resonansi intens semacam ini bahkan melampaui alam leluhur Seseorang harus tahu, pil obat yang mereka berdua saring Pada akhirnya, keduanya adalah pil Dewa Roh Akhiri pil Divine Roh, bahkan pil jade Empyrean Rilem Leluhur tidak bisa memperbaikinya sama sekali Empyrean Flutterfeder jelas mendapatkan inspirasi yang luar biasa dalam pertempuran itu Begitulah cara dia menerobos ke alam leluhur dalam satu pukulan Selanjutnya, dengan mengandalkan kekuatan naga ganda ini Meskipun dia baru saja memasuki alam leluhur Kekuatannya tidak kalah sedikit pun dari Empyrean pil jade Ekspresi Empyrean pil jade sangat jelek Dia sama sekali tidak menyangka bahwa Flutterfeder Pemula yang baru saja memasuki alam leluhur ini Akan menjadi sangat kuat Kedua naga ganda itu menambahkan cahaya dan keindahan satu sama lain Seolah-olah menenun sangkar besar antara langit dan bumi Menyebabkan tekanan luar biasa pada Empyrean pil jade Dua alam leluhur yang hebat mengalami pertarungan sengit sementara seimbang Saling bersaing, itu berlangsung selama tiga hari penuh Selama tiga hari ini, udara dari seluruh klut pil grid imperial capital dikelilingi oleh pertanda baik Dengan cahaya yang memancar kemana-mana, pemandangan itu sangat indah Mengembun, padukan untukku Dua alam leluhur yang hebat juga berteriak serempak, kondensasi pil berhasil Semua orang menahan nafas, tidak sabar ingin melihat hasil dari pertempuran ini Tuan Lima Besar Tanah Suci berjalan ke platform pada saat yang sama dan membuka tungku untuk memeriksa pil Empyrean pil jade, kelas dewaroh yang luas Empyrean Flutterfeder, kelas dewaroh yang luas Bab 2042, Resonansi Maksud Alkimia His, ini dewa alkimia Peringkat tujuh pil surgawi, tingkat dewaroh yang luas, kekuatan yang benar-benar menakutkan Petik 2 Ini adalah pil dewaroh yang sangat besar, mungkinkah itu dasi? Menurutku, itu masih empyrean pil jade yang levelnya lebih tinggi Lagi pula, dia adalah veteran pembangkit tenaga listrik alam leluhur Petik 2 Kedua orang yang menjadi pil dewaroh yang sangat besar segera menyebabkan gelombang keajaiban Untuk dapat memperbaiki level 9 tingkat kesulitan 7 pil surgawi ke tingkat dewaroh yang luas, kekuatan alam leluhur dapat dilihat sekilas Ketika pil mencapai peringkat 7, kesulitan dan kerumitannya akan melonjak Oleh karena itu, dua pembangkit tenaga listrik alam leluhur yang hebat ini juga menggunakan waktu 3 hari dan 3 malam sebelum mereka selesai menyempurnakan pil 9 kehidupan pusat surgawi Mengenai siapa yang menang dan siapa yang kalah, semua orang berdebat tanpa henti Meskipun kedua orang itu memiliki kekuatan yang seimbang, akumulasi empyrean pil jade jelas sedikit lebih tebal Oleh karena itu, lebih banyak orang merasa bahwa empyrean pil jade akan menang Empyrean pil jade berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dan menatap empyrean flutter fader dengan ekspresi bangga saat dia berkata Kamu menerobos ke alam leluhur memang sangat mengejutkan empyrean ini Namun, Anda masih sedikit terlalu berpengalaman pada akhirnya Pertandingan ini, kamu pasti kalah Empyrean rilem flutter fader tersenyum tipis dan berkata Kamu telah berada di posisi kepala aliansi ini selama bertahun-tahun dan telah lama kehilangan kenggulanmu sebelumnya Seberapa bersemangat dengan antusiasme yang tak terbatas adalah pil jade empyrean saat itu Meretas jalan Anda melalui semua rintangan di sepanjang jalan Mengalahkan jenius yang tak terhitung jumlahnya, melangkah ke kepala aliansi Sayang sekali dia yang duduk terlalu tinggi untuk disentuh terlalu lama Anda sudah takut menantang dan takut gagal Karenanya, kamu ditakdirkan untuk kalah Petik 2 Empyrean pil jade mendengus dingin dan berkata dengan jijik Betapa bercanda Empyrean ini telah memasuki alam leluhur selama seratus ribu tahun Berdiri tepat di puncak absolut dan melihat betapa kecilnya gunung-gunung itu Mengapa saya takut gagal? Apakah saya akan takut dengan tantangan? Karena tidak ada yang bisa membuatku gagal sama sekali Petik 2 Empyrean flutter fader berkata dengan senyum tipis Begitukah? Bagaimana hasilnya? Lima rekan taois Petik 2 Pada saat ini, ekspresi dari Tuan Lima Tanah Suci yang agung sangat aneh Melihat Empyrean flutter fader bertanya Empyrean blazing sun menghela nafas sedikit dan berkata Kualitas dua pil obatmu sangat tinggi, jarang terlihat di dunia Hanya saja, pil obat broter flutter fader masih lebih baik Petik 2 Wajah Empyrean pil jade berubah drastis Kedua matanya melotot dan dia berkata dengan suara yang keras Tidak mungkin Dia baru saja memasuki alam leluhur Bagaimana mungkin dia bisa memenangkanku Petik 2 Empyrean pil jade memiliki wajah penuh ketidakpercayaan Bergegas di depan dua botol obat dengan terjangan Akal surgawinya tenggelam ke dalam dengan cepat Dengan pemeriksaan ini, wajahnya tidak bisa membantu banyak berubah Pil obat Empyrean flutter fader benar-benar lebih baik dari petunjuk kecilnya Meski hanya sedikit, dia akhirnya kalah Bagaimana itu mungkin Bagaimana ini mungkin Empyrean pil jade terlihat babak belur Jelas tidak mempercayai hasil ini Dan beberapa alkemis yang memujanya sebagai dewa juga tidak berani mempercayainya Lord pil jade Sebenarnya benar-benar tersesat Bagaimana ini bisa terjadi Bahkan jika Empyrean flutter fader menerobos ke alam leluhur Dia juga seratus ribu tahun kemudian dari Lord pil jade Jadi bagaimana mungkin dia bisa menang begitu saja Petik 2 Sai Akhir dari sebuah era Ya, era sudah berakhir seperti ini Era milik Empyrean pil jade sudah berakhir Era Empyrean flutter fader saat ini telah tiba Empyrean flutter fader tersenyum tipis dan berkata Mengapa broter pil jade berpikir bahwa Empyrean ini akan menyerahkan token Grandmaster ini kepada adik Yeyuan Mungkinkah itu hanya menghargai bakatnya Petik 2 Saat kata-kata ini keluar Tatapan semua orang tertuju pada Yeyuan Penuh dengan tatapan tertegun Tidak ada yang akan mengira bahwa saat ini Empyrean flutter fader benar-benar akan mengangkat Yeyuan Mungkinkah tokoh kunci yang memengaruhi pertempuran abad ini sebenarnya adalah Yeyuan Seluruh tubuh Empyrean pil jade bergetar dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Yeyuan Sekali lagi, penuh keheranan Empyrean rilem flutter fader terus berkata perlahan Dulu, saat Empyrean ini bertarung dengan Yeyuan Bisa dikatakan bertemu dengan seorang sahabat karib yang langka yang bisa menghargaiku Dan ini benar-benar menghasilkan efek keharmonisan perkawinan Dengan dua kekuatan kami, kami masing-masing menyempurnakan pil dewa roh akhir Karena itulah Empyrean ini akhirnya mengambil langkah terakhir ini Mencapai alam leluhur Petik 2 Murid Empyrean pil jade mengerut, matanya penuh kaget saat dia berkata dengan tidak percaya Resonansi maksud alkimia Empyrean flutter fader tersenyum tipis saat dia berkata dengan anggukan Itu benar, tepatnya resonansi niat alkimia Karena itu, kamu tahu kenapa kamu kalah, kan? Petik 2 Resonansi maksud alkimia, apa itu? Ya, belum pernah mendengarnya sebelumnya Tapi kedengarannya sangat mengesankan Sebagian besar alkemis di alun-alun sangat bingung Karena mereka belum pernah mendengar istilah ini sebelumnya Hanya dewa alkimia bintang tujuh yang berpengalaman Yang memancarkan cahaya cemerlang dari mata mereka Menunjukkan kerinduan yang kuat Empyrean luo shui menghela nafas ringan dan menjelaskan Yang disebut resonansi maksud alkimia mengacu pada saat Dua orang seimbang dalam pertarungan alkimia Dan mencapai semacam keadaan resonansi yang menakjubkan Di bawah keadaan ini, pikiran dan perasaan kedua orang tentang alkimia Dao akan jauh melampaui kekuatan mereka sendiri Melepaskan dua kali lipat, atau bahkan beberapa kali kekuatan dari sana Hanya saja keadaan seperti ini terlalu jarang terlihat Jadi tidak umum diketahui orang Petik 2 Saat mengatakan ini, Empyrean luo shui juga memiliki ekspresi terpesona di wajahnya Bahkan untuk Yeyuan, itu juga pertama kalinya dia mendengar niat alkimia beresonansi dengan hal semacam ini Yang lain semua menunjukkan wajah heran, merasa itu tidak percaya Pertarungan alkimia adalah proses penindasan timbal balik Pil obat yang dimurnikan cenderung bukan standar puncaknya Tapi Yeyuan dan Empyrean Flutterfader benar-benar membantu satu sama lain mencapai tujuan mereka Masing-masing mengungguli diri mereka sendiri, bahkan masing-masing menerobos alam mereka Sungguh ajaib yang tak tertandingi Kali ini, semua orang akhirnya mengerti mengapa Empyrean Flutterfader menyerahkan token Grandmaster kepada Yeyuan Dia memiliki kepercayaan pada Yeyuan, dan itu juga karena untuk berterima kasih kepada Yeyuan Ekspresi Empyrean Piljade berkedip-kedip tanpa henti Dia menjaga terhadap Empyrean Flutterfader dengan segala cara tetapi tidak menyangka bahwa Yeyuan, variabel semacam ini, muncul Resonansi maksud alkimia Ini adalah keadaan yang sangat sulit untuk dimunculkan Itu sama seperti memiliki pencerahan yang tiba-tiba Empyrean Flutterfader menyimpan resonansi niat alkimia dengan kuat di benaknya Ketika dua naga muncul kembali, begitulah cara dia mengalahkannya, alam leluhur veteran ini Brother Piljade memang memiliki pemandangan yang menakjubkan dari tempat yang tinggi Tetapi Anda tidak melihat betapa kecilnya gunung-gunung itu Anda takut orang lain bangkit, khawatir Anda akan memiliki lawan yang kuat Tapi semakin kamu seperti ini, semakin cepat kamu kalah, kata Empyrean Flutterfader dingin Piljade Empyrean mendengus dingin dan berkata dengan marah Bukan terserah kamu untuk menceramai Empyrean ini Kali ini, Empyrean ini mengakui kesialannya Klute Piljade berikutnya, Empyrean ini akan mengklaimnya kembali dengan penuh minat Petik 2 Empyrean Flutterfader tersenyum ketika dia mendengarnya dan berkata Kata-kata Brother Piljade tidak benar Sesi berikutnya bukanlah Klute Piljade, tapi Lustrous Gold Summit Petik 2 Empyrean Piljade tidak bisa menahan tersedak ketika dia mendengar itu Mendengus dingin, dia menjentikan lengan bajunya dan pergi Semua orang bertukar pandang Tidak ada yang menyangka bahwa pertunjukan pembukaan akan berakhir seperti itu Dengan cara ini, tindakan utama Klute Piljade benar-benar selesai sebelumnya Namun, bagi para alkemis di Alun-Alun, waktu mereka baru saja dimulai Bab 2043, Pertemuan Puncak Alkimia Di Alun-Alun, beberapa puluh ribu alkemis jenius berada di tengah-tengah pertempuran sengit Klute Piljade adalah pertemuan besar alkimia Setiap kali, akan ada sekelompok jenius yang membanjiri, menjadi titik fokus semua orang Kali ini juga tidak terkecuali Saat Yunyi naik ke panggung, itu membuat kelompok jenius pucat dibandingkan Dengan kekuatannya yang baru saja memasuki daurilem, itu mirip seperti burung bangau Yang berdiri di antara ayam dalam pertempuran alkimia semacam ini Lawan tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali Cek cek, kecuali ada kecelakaan, Yunyi akan menjadi nomor satu dari grup dewa alkimia bintang 6 Klute Piljade ini Dia layak menjadi cicit Empyrean Piljade, memanggilnya jenius alkimia nomor satu tidak sia-sia Petik 2 Saat Yunyi bergerak, para penonton tidak pelit dengan pujian mereka Hanya saja kata-kata ini terdengar sangat menusuk telinga di telinga Yunyi Jenius nomor satu Sungguh sindiran Apakah Anda semua melupakan Grandmaster Ye? Dia bahkan belum setengah umurku Meskipun Yunyi mengerti bahwa sudah tidak ada orang yang menilai Ye Yuan di generasi ini Hatinya yang bangga sepertinya tertusuk Dia tidak bisa merasa nyaman Sebenarnya, tekanannya bukan hanya Ye Yuan tapi juga melibatkan orang lain Orang ini adalah Ning Siu Ning Siu tidak berpartisipasi dalam grup dewa alkimia bintang 5 Tetapi dia mengambil bagian dalam grup dewa alkimia bintang 6 Kekuatannya sudah tidak perlu lagi untuk mengambil bagian dalam grup dewa alkimia bintang 5 Sejak dimulainya pertandingan, Ning Siu meninggalkan orang-orang jauh di belakang Dan sudah menebas banyak dewa alkimia bintang 6 Banyak dari mereka semua adalah kontestan unggulan yang ditetapkan sebelum pertandingan Termasuk Yunyi, semua dewa alkimia bintang 6 merasakan tekanan yang belum pernah ada sebelumnya Ning Siu ini hanyalah pelayan kecil Ye Yuan Mungkinkah seorang pelayan juga akan meniru prestasi pertempuran tuannya yang merendahkan dunia Ya dewa, sungguh luar biasa Ning Siu itu benar-benar mengalahkan Hua Tianqiang Itulah jenius nomor satu keluarga Hua Kiyunan Petik 2 Tiba-tiba, serangkaian seruan datang dari kerumunan Jelas, ada laporan pertempuran baru yang muncul lagi Setelah mendengar nama Ning Siu, napas Yunyi tersumbat Beberapa ketidakstabilan benar-benar muncul dalam kendali apinya Lawan saat ini sedang ditekan sampai dia tidak bisa mengatur napas Interval ini segera membuatnya melihat secerca harapan Hanya saja dia tidak tahu seberapa kuat keterkejutan di hati Yunyi saat ini Hua Tianqiang adalah keluarga kuno alkimia, jenius tertinggi keluarga Hua Dalam hal kekuatan, dia adalah eksistensi yang bisa menempati peringkat 10 besar di grup bintang 6 juga Sekarang, dia benar-benar kalah dari gadis kecil Dewa Alkimia bintang 5 Grandmaster Ye benar-benar luar biasa Seorang pelayan kecil sebenarnya memiliki kekuatan yang menakutkan Petik 2 Heh, saya sudah memahami situasinya Kota Kekaisaran Langit Surgawi ini hanyalah tanah tandus Kebangkitannya juga hanyalah sesuatu yang terjadi dalam beberapa ratus tahun terakhir Bagaimana tempat semacam ini bisa memiliki kejeniusan Ini juga untuk mengatakan bahwa Ning Si Yu hanya menggunakan beberapa ratus tahun yang singkat di bawah bimbingan Grandmaster Ye Dan kemudian dia mencapai rilem awal penyelesaian besar Cara semacam ini benar-benar tak terbayangkan Petik 2 Apa katamu beberapa ratus tahun untuk mempersiapkan rilem awal yang lengkap Lalu jika diberi waktu, bukankah Ning Si Yu ini akan melampaui Tuan Muda Yunyi? Petik 2 Sebelum ini, tidak ada yang akan pergi dan memperhatikan tempat seperti apa kota Kekaisaran Langit Surgawi itu Tapi beberapa hari telah berlalu, latar belakang kota Kerajaan Surgawi Elang digali dengan sangat cepat South Ridge, tempat terpencil semacam ini, biasanya, tidak ada yang mau pergi dan memperhatikan sama sekali Mereka juga tidak percaya bahwa South Ridge akan menghasilkan kejeniusan yang tak tertandingi Benar-benar tidak mungkin bagi Ning Si Yu anak udik semacam ini memiliki banyak kekuatan sebelum bertemu Ye Yuan Tetapi hanya dalam beberapa abad yang singkat, pembangkit tenaga listrik rilem awal yang lengkap telah bangkit Memberi Ning Si Yu waktu beberapa ratus, atau bahkan seribu tahun, melampaui Yunyi Genius nomor 1 perbatasan selatan ini mungkin tidak mustahil Apa yang diperlihatkan ini? Ini menunjukkan bahwa tidak hanya kekuatan Grand Master Ye sendiri yang menakutkan, kemampuannya untuk mengajar murid juga jarang terlihat di dunia Seorang South Ridge yang tandus, Ye Yuan bahkan mengangkat Ning Si Yu sebagai pembangkit tenaga listrik semacam ini Lalu apakah itu orang-orang jenius? Berpikir sampai di sini, semua orang merinding Untuk beberapa waktu, hati berdesir Ye Yuan secara alami tidak tahu pikiran beberapa puluh ribu alkemis di luar Dia saat ini berpartisipasi dalam pertemuan alkimia puncak saat ini Depik alchemimid adalah pertunjukan utama para raksasa Bang! Empyrean Piljade tiba-tiba menghantam meja dan berdiri Berkata dengan marah, nak, makanmu juga terlalu besar Bahkan jika Anda adalah alam leluhur setengah langkah, Anda juga hanyalah dewa alkimia bintang 6 Anda benar-benar meminta 50% saat Anda membuka mulut Petik 2 Orang harus tahu, bagian yang dikendalikan oleh Klutpil Great Imperial Capital juga hanya 40% Empirin selainnya juga mengungkapkan penampilan tidak bahagia Jelas merasa bahwa makan Ye Yuan terlalu besar Itu hanya untuk melihat Ye Yuan berkata dengan dingin Dengan kekuatan miriat Treasure Tower, apa masalah menempati 50% Karena Klutpil Summit ini selalu menentukan pemenang dengan pertarungan alkimia Lalu mengapa kita masing-masing tidak memasang taruhan dan terus bertarung dalam alkimia Petik 2 Kelompok Empirins tidak bisa membantu hampir pingsan karena marah ketika mereka mendengar itu Miriat Treasure Tower memiliki alam leluhur dan alam leluhur setengah langkah Siapa yang bisa mengalahkan kalian dalam pertempuran alkimia Empirean Piljade tersenyum dingin dan berkata, begitukah? Lalu jika, Empirean ini tidak setuju Petik 2 Ye Yuan melihat ke arah Empirean Piljade dan berkata tanpa ekspresi Jika kamu tidak setuju, lalu mengapa tidak membubarkan kemitraan itu? Saat itu, masing-masing dari kita, masing-masing akan mengandalkan kemampuannya masing-masing Itu juga tidak akan menjadi pertengkaran tanpa akhir seperti sekarang Petik 2 Kamu, Empirean Piljade hampir memuntahkan setegup darah tua Sebelum Kelut Pil Samit muncul, dunia alkimia perbatasan selatan bisa dikatakan berada di era negara berperang Raja-raja Feodal dalam peperangan yang rumit Beberapa lusin tokopil obat bahkan akan muncul di tempat yang sama, milik vaksi yang berbeda Pada saat itu, semua orang melepaskan semua yang ada di gudang senjata mereka untuk memperebutkan wilayah Hal-hal secara alami tidak dapat mengabaikan perang harga Pada akhirnya, semua orang merugi besar Hanya sampai aliansi tanah suci muncul, itulah situasi hari ini Setiap orang memiliki wilayah mereka sendiri dan berkembang dengan ketenangan pikiran Dan semua bisa mendapatkan batu esensi surgawi, semua orang bahagia Jika kemitraan dibubarkan, maka perbatasan selatan pasti akan memasuki era negara berperang sekali lagi Pada saat itu, siapa yang bisa memblokir jejak miriat Treasure Tower? Seseorang harus tahu, menara harta karun miriat seperti parasit, didirikan di seluruh dunia surga Justru kontrak inilah yang membatasi perkembangan miriat Treasure Tower Tentu saja, ini juga karena miriat Treasure Tower tidak memiliki alkemis alam leluhur Tapi sekarang, miriat Treasure Tower memiliki alkemis alam leluhur Selanjutnya, bahkan ada alkemis tambahan yang akan masuk ke alam leluhur Jika kemitraan dibubarkan, konsekuensinya akan terlalu mengerikan untuk direnungkan Menara harta karun miriat memiliki satu alam leluhur dan alam leluhur setengah langkah Tetapi hanya menempati 50% dari bagian, apakah itu sangat berlebihan? Jika kita benar-benar membubarkan kemitraan, saya yakin Anda semua juga tahu konsekuensinya Selain itu, saya masih memiliki lebih dari 10 jenis pil obat baru di tangan saya Efek obat setidaknya 30% lebih kuat daripada pil obat di pasaran Setelah saya lemparkan, apa yang akan Anda gunakan untuk memblokir? Petik 2 Tatapan Yeyuan menyapu, dipenuhi dengan sombong Pertemuan puncak alkemia ini adalah sekelompok alkemis yang berbaris dan membagi buah di sini Bagaimana mengalokasikan? Itu didistribusikan secara alami sesuai dengan kekuatan Lebih dari 10 jenis pil obat Heh, siapa yang kau takuti? Petik 2 Apakah menurut Anda formula pil baru adalah pasar grosir? Banyak sekali dengan satu pilihan Kelompok Empirins mencibir tanpa henti Tapi sedikit kilau melintas di mata Empyrean Lumen Dia menghela nafas dan berkata Apa yang dikatakan Grandmaster Yee kemungkinan besar adalah kebenaran Dengan pemahamannya tentang alkimia dao Merombak pil obat saat ini kemungkinan besar Semudah membalikkan tangannya Petik 2 Apa? Semua orang dilanda ketakutan Empyrean Lumen secara alami tidak akan berbicara melalui topinya Mereka yang hadir juga semua tahu bahwa Yee Yuan pernah merekonstruksi formula pil Mungkinkah anak ini masih memiliki kemampuan menyimpulkan yang menakutkan? Bab 2044 memilih master seseorang Pada akhirnya, Myriad Treasure Tower mendapatkan 50% bagiannya Dan 10% darinya secara alami adalah milik Heavenly Eagle Imperial City Kota kekaisaran kecil yang kecil mengukir 10% dari keuntungan perbatasan selatan Ini juga pertama kalinya dalam sejarah perbatasan selatan Namun, Dewa Alkimia Bintang 7 ini tidak menentangnya Kartu truf di tangan Yee Yuan terlalu banyak Begitu kemitraan benar-benar dibubarkan Apa yang akan mereka derita akan menjadi pukulan yang merusak Yee Yuan dan Myriad Treasure Tower bekerja sama tanpa kelemahan untuk dieksploitasi Ada pun hal-hal yang tersisa Itu tidak ada hubungannya dengan Yee Yuan Ini adalah pertempuran gesekan yang berlangsung lama dan akan berlangsung selama beberapa bulan Dalam periode ini, Clute Pill Summit juga diadakan seperti api yang mengamuk Dalam sekejap, setengah tahun sudah berlalu Pertemuan puncak alkimia akhirnya mempertaruhkan Gong sebagai sinyal untuk berakhir Berbagai kekuatan besar juga memperoleh wilayah dan bagian mereka Tujuh vaksi besar masih meninggalkan orang jauh dalam debu Menempati lebih dari 70% keuntungan perbatasan selatan 30% sisanya dibagi oleh Dewa Alkimia Bintang 7 lainnya Tetapi pengaturan 70% ini mengalami perubahan besar saat ini Wilayah Clute Pill Great Imperial Capital berkurang drastis Oleh karena itu, mereka mengulurkan cakar jahat mereka ke arah vaksi lain Berharap bisa menebusnya Lima tanah suci besar lainnya secara alami juga menyusut drastis Menara Harta Karun Miriat secara alami menjadi pemenang terbesar Clute Pill Summit ini Lebih penting lagi, kota Kekaisaran Surgawi Elang menjadi vaksi yang tidak bisa diabaikan Bangkit dengan mendominasi Orang harus tahu, 70% dibagi di antara tujuh vaksi utama Dengan Miriat Treasure Tower menempati 40% dari total pangsa pasar Dan Heavenly Eagle menempati 10% 50% sisanya membutuhkan enam vaksi utama untuk dibagi di antara mereka sendiri Dengan dominasi Clute Pill Great Imperial Capital Mereka secara alami menempati lebih banyak Mengambil 20% pada akhirnya Kemudian lima fraksi besar lainnya hanya memiliki sisa 30% dari total 70% Ini juga untuk mengatakan bahwa kota Kekaisaran Langit Surgawi menjadi vaksi utama nomor 3 Setelah ibu kota Kekaisaran Emas Berkilau dan ibu kota Kekaisaran Besar Clute Pill Setelah Ye Yuan mengetahui tentang pentingnya dibalik Clute Pill Summit ini Dia secara alami juga memikirkannya Agar Heavenly Eagle ingin bangkit, sumber daya sangat diperlukan Jika Ye Yuan hanya mengandalkan dirinya sendiri untuk memurnikan Pill Bahkan jika dia memurnikannya seumur hidup Apa yang akan diperoleh juga akan terbatas dan tidak dapat mendukung pengoperasian Tanah Suci sama sekali Clute Pill Summit kali ini memberikan kesempatan yang sangat besar baginya Orang seharusnya tidak melihat bagaimana hanya ada 10% Keuntungan yang terlibat tidak terbayangkan Dengan keuntungan ini, kebangkitan Heavenly Eagle tidak bisa dihindari Dan waktu setengah tahun ini, reputasi besar Ye Yuan juga benar-benar meletus Menyebar ke seluruh perbatasan selatan Semua orang tahu bahwa perbatasan selatan menghasilkan seorang Grandmaster yang luar biasa Ketika Zheng Ki Yuan mendengar berita ini Dia duduk di aula rumahnya sendiri selama 10 hari 10 malam Dia bahkan tidak bergerak 1 inci pun Setelah 10 hari, dia keluar dari aula, rambutnya sudah benar-benar putih Kemudian, dia mengeluarkan perintah Keluarga Zheng harus bergerak ke utara dan meninggalkan perbatasan selatan Berita ini menimbulkan sensasi yang luar biasa untuk beberapa waktu Ketika berita itu menyebar ke kota Kekaisaran Langit Surgawi Seluruh kota bersuka cita Tuan mereka menyegarkan pemahaman mereka sekali lagi Meskipun mereka semua tahu bahwa Ye Yuan sangat mengesankan sebelumnya Mereka tidak memiliki gambaran yang jelas tentang kekuatannya Tapi sekarang, Ye Yuan mengalahkan 99% Dewa Alkimia Bintang Tujuh di Klutpil Samit Prestasi pertempuran ini benar-benar terlalu mempesona Tapi saat ini, Tirei juga jatuh di Klutpil Samit Pada akhirnya, Yun Yi masih mendapatkan tempat pertama Tapi yang paling mempesona bukanlah Yun Yi Itu adalah Ning Siyu Ning Siyu mengatasi semua kesulitan di sepanjang jalan Akhirnya mendapatkan hasil tempat keempat Sementara tiga teratas adalah semua pembangkit tenaga listrik Dao Rilem Peringkat Ning Siyu sendiri tidak memiliki kejutan Dia sudah lama diterima secara universal sebagai orang nomor satu di bawah Dao Rilem Memperoleh peringkat keempat cocok dengan ketenarannya Yang membuat orang terkejut adalah pertarungan terakhir Ning Siyu Lawannya dalam pertempuran itu adalah tempat ketiga pembangkit tenaga listrik Dao Rilem Cucu dari Empyrean Blazing Sun, Yang Ye Dalam pertempuran ini, Ning Siyu melepaskan kekuatan Alchemy Dao yang berada di luar imajinasi Dan benar-benar memaksa Yang Ye dalam kesulitan pada satu titik Selama seluruh proses pertarungan alkimia, kedua orang itu bertarung sampai mereka seimbang Pertarungan ini mengejutkan semua orang Orang harus tahu, Ning Siyu baru saja mencapai Rilem awal dengan Grand Penyelesaian Sementara Yang Ye berada di alam Dao Agar Ning Siyu dapat memiliki kekuatan seperti itu, dapat dilihat betapa kuatnya fondasi Alchemy Dao-nya Untuk beberapa waktu, prestise Grand Master Ye naik satu tingkat Sementara saat ini, Klute Pilsamit hanya memiliki dua hal terakhir Ini mengacu pada dua hal yang paling diperhatikan oleh semua peserta Grand Master yang menerima murid, serta Grand Master yang berhotbah tentang Dao Top 20 grup bintang 6 dan grup bintang 5 memiliki kualifikasi untuk memilih seorang Grand Master untuk diakui sebagai Master mereka Tentu saja, itu juga tergantung pada apakah Grand Master akan menerima mereka atau tidak Saat ini, 14 Grand Master sedang duduk di platform tinggi, menghadap ke alun-alun 14 gambar virtual ditampilkan di alun-alun, mewakili 14 Grand Master Pada saat ini, pembangkit tenaga listrik Empyrean perlahan berkata Sekarang, 20 grup bintang 5 teratas, maju dan pilih Grand Master yang Anda inginkan Empyrean ini tahu bahwa banyak di antara kamu adalah keturunan Empirins Tapi pengakuan Master dalam Klute Pilsamit ini adalah kesempatan keberuntungan Anda yang sangat besar Anda semua dapat menenangkan pikiran Anda dan memilih Master Anda Orang yang lebih tua tidak akan keberatan Tapi kalian semua harus ingat, kalian hanya punya satu kesempatan untuk memilih Petik 2. Murid bintang 5 itu tampak bersemangat di wajah mereka Untuk dapat mengakui seorang Grand Master sebagai Master mereka, ini benar-benar kesempatan keberuntungan besar mereka Bahkan senior mereka juga terlalu kurang dibandingkan dengan Grand Master Baiklah, nama-nama yang dipanggil oleh Empyrean ini, keluarlah dari barisan dalam urutan yang benar dan pilih Grand Mastermu Yang pertama, Luo Tianqi Petik 2. Luo Tianqi adalah tempat pertama dari grup bintang 5 kali ini, kekuatannya cukup mengesankan Di sesi sebelumnya, ketika tempat pertama mengambil panggung, mereka pada dasarnya akan bergegas ke Empyrean Piljade Adapun apakah akan menerima atau tidak, itu akan tergantung pada suasana hati Empyrean Piljade Tapi kali ini, ada Empyrean Flutterfeder pembangkit tenaga listrik Rilem Ancestor ini Piljade Empyrean akhirnya tidak bisa menahan lagi Luo Tianqi, Empyrean ini sangat menghargai Anda Datanglah ke sisi Empyrean ini Empyrean ini pasti akan melakukan upaya khusus dalam mendandani Anda Di masa depan, kekuatanmu pasti tidak akan kalah dari Yunyi Empyrean Piljade membuka mulutnya dan berkata Dia sangat percaya diri Bagaimanapun, dia adalah pembangkit tenaga listrik alam leluhur Dan dia bahkan membuka mulutnya yang berlapis emas Selama seseorang tidak bodoh, mereka akan memasuki asuhannya Meskipun dia kalah kali ini, prestise yang terkumpul selama beberapa ratus ribu tahun bukanlah untuk pertunjukan Bertahun-tahun, pembangkit tenaga alkimia yang keluar dari klut Pilgrit Imperial Capital terlalu banyak untuk dihitung Hanya saja kali ini, dia salah hitung Luo Tianqi membungkuk ke arah Empyrean Piljade dan berkata Terima kasih banyak atas apresiasi Lord Piljade Anak ini dicekam ketakutan Hanya saja, anak ini sudah memiliki seorang Grandmaster yang dia kagumi di dalam hatinya Sungguh maaf Petik 2 Wajah Empyrean Piljade berubah dan baru saja akan membuka mulutnya Tapi kemudian dia melihat Luo Tianqi benar-benar berjalan lurus ke arah gambar virtual Yeyuan Di tengah-tengah kejutan dari semua dewa alkimia bintang tujuh Dia sebenarnya tidak memilih Flutterfeder Melihat bahwa itu adalah Yeyuan, Empyrean Piljade juga menghela nafas lega Perebutan bakat ini juga merupakan masalah penting Bagaimanapun, tanah suci yang sangat luas tidak ditopang olehnya sendirian Selama mereka tidak memilih Empyrean Flutterfeder, maka tidak ada masalah Empyrean yang memimpin juga sedikit terkejut Tapi dia tidak memasukkannya ke dalam hati dan melanjutkan, berkata, kedua, Li King Awalnya, Empyrean Piljade benar-benar meremehkan tempat kedua ini Hanya saja situasi ini agak istimewa, jadi dia masih membuka mulutnya Li King, Empyrean ini dapat menerima Anda sebagai murid Empyrean Piljade membuka mulutnya dan berkata Li King memiliki ekspresi menyesal saat dia membungkuk dan berkata Terima kasih banyak atas kebaikan Tuan Piljade, hanya saja Yang rendah ini sudah memiliki pilihan di dalam hatinya Selesai berbicara, Li King juga berjalan menuju Yeyuan tanpa ragu sedikitpun Bab 2045, Pilihan Apa yang terjadi di sini? Dua dari mereka menolak Empyrean Piljade berturut-turut Ini tidak mengherankan, tapi mengapa mereka semua pergi ke Yeyuan di sana? Di sesi sebelumnya, semua orang memeras otak mereka Ingin pergi di bawah pengawasan alam leluhur Empyrean Flutterfeder mengalahkan Empyrean Piljade Dan mereka sebenarnya juga tidak memilihnya Sederet suara penasaran datang dari kursi Empyrean Tindakan Luo Tianqi dan Li King sangat membingungkan Adapun Empyrean Piljade, wajahnya sudah hitam seperti dasar pot Kapan dia, orang nomor satu perbatasan selatan yang agung Merendahkan dirinya untuk mengambil inisiatif untuk pergi dan merekrut murid Hari ini, dia membuka mulutnya dua kali berturut-turut dan ditolak Wajah tua ini benar-benar terlempar sampai ke tempat neneknya kali ini Tapi yang membuat mereka lebih terkejut masih berada di belakang Posisi ketiga Tempat keempat Sampai tempat kedelapan, mereka sebenarnya semua memilih Yeyuan Kelompok Grandmaster tidak bisa duduk diam lagi Ketika tempat kesembilan keluar dari barisan Empyrean Blazing Sun segera membuka mulutnya dan berkata Zhou Yunhao, datanglah ke Empyrean ini di sini Empyrean ini akan melakukan segalanya untuk membimbing dan menjagamu Empyrean Windrider juga membuka mulutnya dan berkata Zhou Yunhao, para murid di bawah Empyrean ini saat ini adalah Semua pembangkit tenaga listrik yang dapat mengambil alih suatu wilayah sendirian Jika Anda mengikuti Empyrean ini, Anda pasti bisa naik kepala dan bahu di atas orang lain di masa depan Petik 2 Selain keduanya, yang lainnya juga membuka mulut mereka satu demi satu Zhou Yunhao berdiri di sana, wajahnya tampak ragu-ragu Tetapi matanya terus menatap ke arah Yeyuan di sana tanpa henti Semua orang diam-diam terkejut di dalam hati mereka Grandmaster yang disukai Zhou Yunhao ini jelas juga Yeyuan Hanya kekuatan magis apa yang dimiliki Yeyuan ini Untuk benar-benar dapat membuat para jenius ini meninggalkan pembangkit tenaga listrik alam leluhur dan memilihnya Segera, selain dari dua pembangkit tenaga listrik alam leluhur Para Grandmaster lainnya menyatakan pendirian mereka satu demi satu Menjanjikan keuntungan besar, mencoba merekrut Zhou Yunhao Hanya Yeyuan saja yang menutup mulutnya dan tidak berbicara Seolah-olah ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan dia Yeyuan jelas di dalam hatinya bahwa para jenius di puncak ini hanya seperti ini Karena mereka melihat penampilan Ning Si Yu yang menakjubkan Selama seseorang tidak bodoh, mereka akan dapat mengatakan bahwa Yeyuan memiliki cara yang benar dalam mengajar murid Dia jauh lebih kuat dari yang disebut pembangkit tenaga listrik alam leluhur Setelah ragu-ragu sedikit, Zhou Yunhao memilih Yeyuan Dengan ini, kelompok Empirin sangat terkejut Beberapa Grandmaster bahkan sudah menelan harga diri mereka dan membuat janji yang sangat berat Tetapi Zhou Yunhao tetap memilih Yeyuan Selanjutnya, tempat ke-9 Tempat ke-10 Tempat ke-20 20 teratas grup bintang 5 sebenarnya semuanya memilih Yeyuan Bola mata dari pembangkit tenaga listrik di kursi Grandmaster dan kursi Empirian hampir meledak Ini masih pertama kalinya pemandangan semacam ini muncul di Klutpil Sumits sebelumnya Bagaimanapun, di masa lalu, bahkan jika ada Empirian Piljade, pembangkit tenaga listrik alam leluhur ini Banyak jenius yang berada di peringkat belakang semua memiliki kesadaran diri dan tahu bahwa itu tidak mungkin untuk dipilih Jadi mereka memilih Grandmaster lain Tapi kali ini, 20 orang benar-benar memilih Yeyuan tanpa kecuali Guncangan semacam ini terlalu kuat Bahkan Empirian Flutterfeder juga melihat ke arah Yeyuan dengan tatapan tertegun, mata penuh keraguan Bukan karena dia cemburu, itu sungguh mengejutkan Orang harus tahu, dia mengalahkan orang nomor satu perbatasan selatan, Empirian Piljade, di depan wajah semua orang Tidak ada seorang jenius pun yang benar-benar memilihnya Ini, kenapa ini? Tidak bisa mengerti, benar-benar tidak bisa mengerti Bahkan jika dia sangat berbakat, dia juga hanyalah dewa alkimia bintang enam Karanahnya juga tidak mencapai alam leluhur Tapi kenapa tidak ada satu orang pun yang memilih Piljade atau Flutterfeder, dua Empirians yang hebat Petik 2 Mungkinkah otak orang-orang kecil ini secara kolektif mati otak? Para pembangkit tenaga Empirian itu tidak bisa menahan keraguan di hati mereka, berdiskusi dengan bersemangat Bagi dewa alkimia bintang tujuh ini, menerima murid hanyalah hal kecil, hal yang benar-benar penting adalah pertemuan alkimia puncak Adapun Klutpilsamit, mereka paling tidak mengerti sedikit tentang jenius mana yang lebih mempesona kali ini Bagaimana mereka bisa mengira bahwa tindakan para jenius muda ini sebenarnya karena seorang gadis kecil Empirian yang memimpin penuh dengan keterkejutan Ini masih pertama kalinya dia menghadapi situasi seperti itu Dia menarik nafas dalam-dalam dan dengan paksa menekan kejutan di hatinya Dan membuka mulutnya sekali lagi dan berkata, selanjutnya, kelompok bintang 6, Yunyi Kelompok bintang 6, Yunyi perlahan keluar dari barisan Semua orang tahu bahwa pertunjukan utama yang sebenarnya telah tiba Bagaimanapun, tidak peduli seberapa kuat grup bintang 5 itu, mereka juga hanya bintang 5 Mereka masih membutuhkan waktu lama untuk mengasuh Tetapi kelompok bintang 6 berbeda, para jenius ini sudah menjadi pembangkit tenaga listrik yang dapat mengambil alih sebagai kepala di garis depan Selama dipersiapkan dengan benar, menjadi dewa alkimia bintang 7 di masa depan hampir merupakan taruhan yang pasti Bahkan para Grandmaster itu juga menyatukan diri mereka lagi, berencana untuk bergerak maju Adapun Yunyi, mereka sama sekali tidak peduli Dia adalah cicit dari Empyrean Piljade Jika seseorang menggunakan bokongnya untuk berpikir, dia juga akan tahu bahwa dia akan memilih Piljade Yang lain secara alami tidak akan memeras otak mereka dengan sia-sia Yier, ayo, Empyrean Piljade perlahan membuka mulutnya dan berkata Saat dia berkata, dia bahkan menatap Ye Yuan dengan bangga Hanya beberapa bocah bintang 5, jadi bagaimana jika tidak ada Sudah cukup bahwa dia, Piljade, memiliki cicit Yunyi ini Yunyi adalah junior yang paling dia sukai, bakatnya dalam alkimia menghancurkan teman-temannya Tentu saja, selain Ye Yuan orang aneh seperti ini Tapi Yunyi tidak berjalan menuju gambar virtual Empyrean Piljade Tetapi berdiri di tempat, goyah dan tidak maju Alis Empyrean Piljade berkerut, suaranya menjadi lebih dalam saat dia berkata lagi Yier Pada saat ini, tatapan semua orang tertuju pada Yunyi Selama klut Pil Summit setiap sesi, tempat pertama grup bintang 6 adalah semua target yang diperjuangkan oleh berbagai faksi utama Kali ini, karena itu Yunyi, jadi semua orang diam Tetapi melihat situasi ini sekarang, ada sesuatu yang tidak beres Tiba-tiba, Yunyi menarik nafas dalam-dalam dan langsung berlutut ke arah Piljade Empyrean dan berkata Leluhur, maafkan kejahatan saya Yier ingin memasuki pengawasan Ye Yuan Saya berharap leluhur dapat memenuhi keinginan saya Petik 2 Apa? Empyrean Piljade tiba-tiba berdiri, matanya penuh ketidakpercayaan Lupakan orang lain yang memilih Ye Yuan, sekarang, bahkan cicit kandungnya benar-benar memilih Ye Yuan Bagaimana mungkin dia tidak terkejut Bukan hanya Piljade Empyrean, semua orang menatap dengan mata terbelalak dan lidah terikat, menatap Yunyi dengan tidak percaya Cicit dari Empyrean Piljade sebenarnya memilih musuh bebuyutannya, Ye Yuan Bagaimana ini tidak mengejutkan mereka Kamu, dasar anak yang tidak berbakti Piljade Empyrean menunjuk ke Yunyi Seluruh tubuhnya gemetar, jelas sudah sangat marah Yunyi terlihat tenang sambil berkata Leluhur, cucu tidak berbakti Tapi kuharap leluhur bisa memahami pengejaran cucu terhadap Alcemi Dao Petik 2 Selesai berbicara, Yunyi berjalan menuju gambar virtual Ye Yuan tanpa ragu-ragu sedikitpun, berdiri di garis depan Tidak ada ejekan, tidak ada sarkasme, tindakan Yunyi mengejutkan semua orang Dengan tindakan Yunyi, bagaimana pilihan selanjutnya sudah tidak memiliki ketegangan sedikitpun 20 teratas dari grup bintang 5 dan 6, total 40 orang Semuanya berdiri di depan gambar virtual Ye Yuan Itu benar-benar kosong tanpa satu jiwapun di depan gambar virtual 13 Grandmaster lainnya Plaza itu sunyi senyap Tatapan semua orang terfokus pada Ye Yuan Saat ini, Ye Yuan perlahan bangkit Di tengah tatapan semua orang, dia perlahan membuka mulutnya dan berkata, Siyu Ning Siyu sangat gembira dan buru-buru keluar dari barisan, dan langsung berlutut ke arah Ye Yuan Yang Mulia Ye Yuan perlahan menganggup dan berkata, Dalam seribu tahun ini, kamu mengikuti saya untuk memperbaiki pil dan menunggu saya Hari ini, saya akan menerima Anda dan secara resmi menerima Anda sebagai murid Apakah kamu mau? Bab 2046, Ujian Ye Yuan Murid bersedia, murid Ning Siyu menghormati guru Petik 2 Ning Siyu memiliki kegembiraan liar di wajahnya, langsung berlutut ke arah Ye Yuan Saat dia mengangkat kepalanya lagi, mata Ning Siyu sudah berkaca-kaca Sejak menyaksikan alcemi dao yang menakjubkan dari Ye Yuan saat itu, Ning Siyu sangat ditundukkan oleh Ye Yuan Suan Yu sudah tidak bisa mengajar Ning Siyu, jadi mengganti master sudah lama waktunya Kecuali, bagaimana mungkin ingin memasuki pengawasan Ye Yuan menjadi hal yang mudah Berkultivasi di sisi Ye Yuan selama bertahun-tahun, dia melakukan yang terbaik, ingin mengejar jejak Ye Yuan, ingin mendapatkan persetujuan Ye Yuan Sangat disayangkan bahwa jarak antara Ye Yuan dan dia menjadi semakin besar Sampai hari ini, dia akhirnya mendapatkan pengakuan Ye Yuan, jadi bagaimana mungkin Ning Siyu tidak menangis kegirangan Ternyata, Ning Siyu benar-benar hanya pelayan Grandmaster Ye Seorang pelayan kecil yang sangat kecil sudah memiliki kekuatan yang menakutkan Kemampuan Grandmaster Ye dalam mengajar magang benar-benar luar biasa Petik 2 Sai, sayang sekali aku tidak bisa masuk 20 besar Jika tidak, aku pasti harus mencoba Jika saya bisa menjadi murid Grandmaster Ye, itu benar-benar akan melonjak ke langit dengan satu ikatan Petik 2 Di Alun-Alun, beberapa puluh ribu tatapan berkumpul di Ning Siyu, sangat iri Adapun 39 orang itu, mereka bingung karena iri Mereka tidak tahu apakah Ye Yuan akan memilih mereka atau tidak, tetapi mereka bersedia bertaruh Setelah dipilih oleh Ye Yuan, itu akan melonjak ke langit dengan satu ikatan Karena Ye Yuan pasti akan melangkah ke alam leluhur di masa depan Lalu apa perbedaan antara memilih Ye Yuan dan memilih pembangkit tenaga listrik alam leluhur Di kursi Grandmaster, Ye Yuan perlahan menganggupkan kepalanya Menerima koutou ini dengan tenang, lalu perlahan membuka mulutnya dan berkata Adapun sisanya, semua bubar Wajah semua orang tiba-tiba berubah, menatap Ye Yuan dengan tidak percaya Grandmaster Ye, ini, ini, tolong pertimbangkan kembali Luo Tianqi berkata dengan kengganan Yunyi mengatupkan rahangnya rat-rat, juga dengan ekspresi kengganan Dia membutuhkan keberanian yang luar biasa untuk berdiri di sini Tapi Ye Yuan bahkan tidak memberinya sedikitpun kesempatan Yang lain membuka mulut mereka satu demi satu Semua ingin membujuk Ye Yuan untuk berubah pikiran Alis Ye Yuan berkerut dan dia berkata dengan tidak sabar, berisik Wajah semua orang berubah satu demi satu, semua menutup mulut mereka Ye Yuan berkata dengan suara serius Jika mendapatkan tempat di peringkat dapat membuatmu memenuhi syarat untuk memasuki pengawasanku Apakah kalian semua berpikir bahwa si Yu akan menunggu sampai hari ini? Jangan sebutkan masalah ini lagi Petik 2 Insiden Jicanglan meninggalkan bekas yang tak terhapuskan di tubuh Ye Yuan Oleh karena itu, dia secara alami lebih suka pergi tanpa melakukan sesuatu yang buruk Ye Yuan tidak meragukan bakat orang-orang ini, tapi apa hubungannya dengan dia? Betapapun hebatnya bakatnya, mereka juga asing baginya Wajah 39 orang ini sangat jelek Ye Yuan sama sekali tidak memainkan kartu dengan gaya normal Di masa lalu, para jenius ini sangat diminati Seseorang seharusnya tidak melihat bagaimana Grandmaster itu memiliki sikap yang pendiam Pada kenyataannya, mereka sangat menghargai beberapa tempat teratas di puncak itu Tapi Ye Yuan sebenarnya tidak melihatnya Kelompok Grandmaster melihat pemandangan ini dengan tercengang dengan lidah mereka terikat Para jenius yang mereka bahkan tidak bisa memohon untuk datang Ye Yuan benar-benar membuang mereka seperti sepasang sepatu usang Kota Kekaisaran Surgawi Elang Tempat semacam ini yang tiba-tiba muncul baru Yang paling penting adalah bakat Jika Ye Yuan mengumpulkan mereka semua dengan satu gerakan dan membawa semua jenius ini ke pintunya Kekuatan Heavenly Eagle Imperial City pasti akan meroket Apakah orang ini mengetahui situasinya atau tidak Di tengah keramaian, seseorang tiba-tiba berlutut Ketika semua orang melihat, siapa itu jika bukan Yun Yi Dia bersujud ke arah Ye Yuan dan berkata dengan tatapan kaku Grandmaster Ye, selama aku bisa memasuki pengawasanmu Yun Yi bersedia melakukan apa saja Yun Yi hanya meminta agar Grandmaster Ye bisa memberi kesempatan Petik 2 Pil Jade Empyrean marah sampai ekspresinya pucat Situasi seperti ini adalah apa yang sama sekali tidak dia duga Keturunannya sendiri tidak menganggapnya sebagai tuan tetapi ingin berada di bawah orang lain Lupakan bahwa dia ingin memasuki pengawasan orang lain Orang lain bahkan tidak menghargainya Lupakan Ye Yuan yang tidak menghargainya Bahkan Yun Yi harus pergi dan memintanya Kemana wajah lamanya akan pergi Yun Yi, jika saya tidak salah ingat Anda adalah keturunan Brother Pil Jade Petik 2 Ekspresi Yun Yi menjadi kaku saat dia berkata sambil mengangguk Ya, tuan Pil Jade adalah kakek buyut Yun Yi Ye Yuan melihat ke arah Yun Yi dan berkata dengan senyuman yang bukan senyuman Kalau begitu jika aku membuatmu memutuskan semua hubungan dengan Empyrean Pil Jade Bisakah kamu melakukannya juga? Begitu kata-kata ini keluar Wajah semua orang berubah secara nyata Langkah Ye Yuan ini terlalu ganas Pil Jade Empyrean bahkan berdiri dengan cepat Menunjuk ke Ye Yuan dan berkata dengan marah Ye Yuan, kamu terlalu berlebihan Tapi ekspresi Ye Yuan tidak berubah dan dia berkata dengan dingin Saya sudah mengatakan bahwa saya tidak menerima murid Dialah yang ingin masuk ke asuhan saya Saya hanya menyatakan persyaratan saya Apakah setuju atau tidak Itu akan tergantung pada dia Petik 2 Selesai berbicara Dia melihat ke arah Yun Yi dan berkata dengan dingin Bagaimana? Tapi Yun Yi menggelengkan kepalanya dan berkata Cinta kasih dan perhatian leluhur lebih tinggi dari surga Tidak mungkin bagi Yun Yi untuk mengkhianati leluhurnya Yang mulia Tolong ubah kondisi Anda Petik 2 Ketika Empirean Pil Jade mendengar itu Wajahnya menampakkan ekspresi sombong dan dia berkata dengan senyuman dingin Cucu Yun family yang baik Ye Yuan Pang, jangan berpikir tentang menabur perselisihan antara kita Kakek buyut dan buyut Petik 2 Ye Yuan benar-benar mengabaikan Pil Jade Empirean Tetapi menatap Yun Yi dan berkata sambil tersenyum Jika saya hanya memiliki kondisi ini Yun Yi menarik nafas dalam-dalam Perlahan berdiri dan berkata Jika seperti ini Yun Yi lebih suka tidak mengakui Anda sebagai seorang master Pamitan Selesai berbicara Yun Yi menggenggam tangannya ke arah Ye Yuan dan pergi tanpa menoleh ke belakang Jika Anda ingin mengakui saya sebagai tuan Anda Pergilah ke Menara Pil Kota Kerajaan Surgawi Elang sendiri Letakkan semua identitas Anda Dan jadilah bocah dukun Mungkin suatu hari nanti Saya akan mempertimbangkannya Petik 2 Saat Yun Yi berbalik dan pergi Ye Yuan tiba-tiba berkata dengan malas Seluruh tubuh Yun Yi gemetar Berbalik Dia menatap Ye Yuan dengan tidak percaya dan berkata dengan ragu Grandmaster Ye, apakah Apakah ini benar? Ye Yuan berkata dengan dingin Jika kamu memiliki ekspresi ragu-ragu di wajahmu sekarang Tidak akan ada kesempatan Memasuki garis keturunan saya Perilaku adalah nomor 1 Disposisi adalah nomor 2 Dan bakat hanya berada di peringkat ketiga Jika seseorang yang bisa mengkhianati bahkan leluhurnya Apa dia jika bukan orang yang tidak tahu berterima kasih Petik 2 Yun Yi memandang ke arah Ye Yuan dengan keterkejutan yang luar biasa Baru kemudian mengetahui bahwa ternyata Ye Yuan sedang mengujinya Jika dia benar-benar dipindahkan lebih awal Dia akan kehilangan satu-satunya kesempatan ini Yun Yi bersujud ke arah Ye Yuan dan berkata dengan kejutan yang menyenangkan Murid menghormati yang mulia Yun Yi akan segera pergi ke kota Kekaisaran Langit Surgawi Petik 2 Ye Yuan menganggup dan tidak mengatakan apapun Yun Yi berlutut di depan pil jade juga dan berkata Leluhur, cucu tidak berbakti Tapi cucu ingin mencari alkimia dao sendiri Grandmaster Ye adalah pilihan terbaik Saya tahu bahwa leluhur diragukan Tetapi jika Anda memahami pencapaian pertempuran Ning Siu Semuanya akan menjadi jelas Petik 2 Selesai berbicara Yun Yi langsung berbalik dan pergi tanpa menoleh ke belakang Meninggalkan semua orang dengan wajah tercengang Sinar cahaya yang cemerlang keluar dari mata Luo Tianqi Dan dia juga berlutut dan berkata Yang mulia, bisakah Anda juga memberi Tianqi kesempatan? Ye Yuan berkata dengan dingin Kalian semua, mereka yang bersedia semua bisa pergi Tetapi Anda semua harus berpikir dengan benar dan bersiap Tes ini tidak mudah untuk dilalui Petik 2 Ketika semua orang mendengar itu Mereka sangat gembira Ketika Ye Yuan melihat situasinya Dia hanya tertawa mengejek di dalam hatinya Orang-orang ini juga terlalu meremehkan ujiannya Mereka semua adalah tuan muda dari keluarga yang berpengaruh Jadi bagaimana mereka bisa menanggung kesulitan seperti ini? Dia berpendapat bahwa memiliki 10% yang bisa bertahan sudah cukup bagus Bab 2047, di mana orang-orangnya? Detail Ning Siu ditempatkan di depan kelompok Empirin segera Semua orang tidak bisa berkata-kata Dewa Alkimia Bintang 5 Wanita benar-benar bisa bertarung setara Dengan pembangkit tenaga listrik Dao Rilem tahap awal Kekuatan semacam ini sungguh keterlaluan untuk didengar Bukankah Ning Siu ini adalah versi junior dari Ye Yuan? Dengan ini, kelompok Dewa Alkimia Bintang 7 Akhirnya mengerti mengapa semua jenius ini ingin memilih Ye Yuan Bagaimana mungkin tempat tandus seperti Heavenly Eagle Memiliki kejeniusan yang tak tertandingi? Ning Siu ini pasti dipersiapkan oleh Ye Yuan Paling-paling, Ning Siu hanya mengikuti Ye Yuan selama seribu tahun Tetapi memiliki kekuatan seperti itu Sungguh mengerikan untuk didengar Semua orang memandang ke arah Ye Yuan seperti melihat hantu Orang ini, benar-benar orang aneh Pil Jade Empirian agak mengerti Yun Yi sekarang Cicitnya ini memiliki obsesi dengan Alkimia Dao yang sulit dipahami orang normal Menyaksikan Ye Yuan, kekuatan besar ini Bagaimana mungkin Yun Yi tidak tergerak? Jika Yun Yi benar-benar bisa mengakui Ye Yuan sebagai tuan Itu juga akan menjadi hal yang baik untuk Luth Pilgrit Imperial Capital Meski tak mau mengakuinya, bakat Empirian Flutterfeder memang lebih besar darinya Sekarang dia sudah kalah dari Flutterfeder, seiring dengan berjalannya waktu, kemungkinan menang akan semakin rendah Tapi potensi Yun Yi masih jauh dari abis Setelah dikembangkan oleh Ye Yuan, melampaui Empirian Flutterfeder di masa depan juga bukanlah sesuatu yang mustahil Kecuali, bisakah Yun Yi benar-benar lulus ujian Ye Yuan? Perekrutan murid Klut Pil Summit musim ini berakhir dengan gaya teatrikal Selain Ning Siu, 39 orang lainnya langsung meninggalkan Klut Pilgrit Imperial Capital sesudahnya Dan berlari ke kota Imperial Heavenly Eagle Setelah itu, Tirai ditutup untuk khotbah para Grandmaster tentang Dao yang berdurasi setengah bulan Sebanyak 14 lokasi didirikan di kota, disediakan untuk 14 Grandmaster untuk berkhotbah di Dao Grandmaster yang berkhotbah tentang Dao dapat dikatakan sebagai manfaat kesejahteraan Semua alkemis di kota dapat memilih Grandmaster yang mereka kagumi di dalam hati mereka Dan mendengarkan khotbah, tanpa batasan apapun Lintong adalah Dewa Alkimia Bintang V dari kota Kekaisaran Terpencil Dia bergegas ke Klut Pilgrit Imperial Capital dari jarak yang sangat jauh Hanya untuk mendengarkan dengan penuh perhatian para Grandmaster berkhotbah tentang Dao Dia tidak memiliki kualifikasi untuk masuk ke dalam kota untuk menonton Klut Pil Summit Alasan mengapa dia datang ke Klut Pilgrit Imperial Capital adalah demi khotbah Grandmaster terakhir ini Di luar kota, dia juga berkenalan dengan beberapa orang dengan profesi yang sama dan setuju untuk pergi Dan mendengarkan para Grandmaster berkhotbah tentang Dao Lintong, khotbah Grandmaster mana yang ingin anda dengarkan Yang berbicara disebut Song Zichun, teman baik yang dibuat Lintong dalam periode waktu ini Lintong berkata tanpa ragu sedikit pun, apakah masih perlu bertanya Tentu saja itu Pil Jade Empyrean Dia adalah pembangkit tenaga listrik alam leluhur, orang nomor satu di perbatasan selatan Petik 2 Song Zichun terkekeh dan berkata, orang nomor satu di perbatasan selatan Intel anda benar-benar tidak bisa dihubungi Empyrean Pil Jade kalah dari Empyrean Flutterfeder kali ini Judul orang nomor satu perbatasan selatan sudah berganti pemilik Petik 2 Mata Lintong terbuka lebar dan dia berkata dengan tidak percaya, Empyrean Pil Jade adalah pembangkit tenaga listrik alam leluhur Bagaimana mungkin dia bisa kalah? Petik 2 Song Zichun berniat pamer saat dia berkata sambil tersenyum, kamu belum mengetahuinya, kan? Empyrean Flutterfeder telah disiapkan kali ini Dia sudah menerobos ke alam leluhur Selanjutnya, dia mengalahkan Empyrean Pil Jade di bawah pengawasan semua orang Klut Pil Summit berikutnya akan mengubah namanya menjadi Lustrous Gold Summit Petik 2 T sebenarnya ada hal seperti itu Lintong berkata dengan heran Sangat sulit bagi mereka semua, seniman bela diri tingkat bawah ini, untuk mendapatkan informasi dalam kota Itu cenderung ditanyakan dari mengumpulkan bersama apa yang dimiliki setiap orang Song Zichun memiliki beberapa koneksi di dalam kota, jadi intel yang dia proleh masih dianggap lebih akurat Song Zichun berkata dengan bangga, heh, meskipun Empyrean Flutterfeder mengalahkan Empyrean Pil Jade, cahaya mereka selama Klut Pil Summit ini dibayangi oleh orang lain Lintong dikejutkan oleh rangkaian informasi ini sampai dia menatap dengan tercengang dengan mulut menganga Dia berkata dengan hampa, mungkinkah, masih ada eksistensi yang bahkan lebih kuat dari dua alam leluhur yang perkasa ini Huhu, tidak sampai menjadi lebih kuat, tapi dia melampaui dua alam leluhur yang perkasa ini di masa depan bukanlah sesuatu yang sulit Kata Song Zichun sambil tertawa Lintong menghela nafas lega dan berkata sambil tersenyum, sepertinya seorang jenius yang luar biasa muncul di Klut Pil Summit ini Banyak orang jenius akan muncul di setiap Klut Pil Summit, ini sama sekali tidak mengejutkan Lintong secara alami tidak akan mengingatnya Tapi Song Zichun tersenyum jijik dan berkata, Klut Pil Summit Huhu, di antara semua junior yang berpartisipasi, penguasa yang kubicarakan ini hanyalah dewa sejati cakra wala ketiga, juga dewa alkimia bintang enam Dia adalah eksistensi yang sudah melampaui semua dewa alkimia bintang tujuh dan menjadi seorang grandmaster Tidak hanya itu, 40 jenius teratas di Klut Pil Summit ini ingin mengakuinya sebagai tuan mereka Petik 2 Ekspresi Lintong menjadi lebih menarik ke arah belakang Setelah Song Zichun selesai berkata, dia terkekeh dan berkata Saudaraku Song, kamu juga terlalu melebih-lebihkan Dewa alkimia bintang enam yang melampaui semua dewa alkimia bintang tujuh Bagaimana ini mungkin? Ketika Song Zichun melihat bahwa Lintong tidak percaya Dia hanya tersenyum dingin dan berkata Percaya atau tidak, itu terserah kamu Bagaimanapun, saya berencana untuk mendengarkan hotbah Grandmaster Ye, selamat tinggal Petik 2 Melihat Song Zichun pergi, Lintong tertawa dan menggelengkan kepalanya Song Zichun meniup trompetnya sedikit terlalu keras Sangat tidak mungkin bagi orang untuk percaya Sebenarnya, bukan hanya Lintong Para alkemis di kota saat ini tidak kurang dari beberapa ratus ribu Mereka sama sekali tidak percaya bahwa Dewa Sejati Cakrawala ketiga dapat membuat dua alam leluhur yang agung dilemparkan ke tempat teduh Ketika hotbah Grandmaster dimulai, situs hotbah Ye Yuan memiliki jumlah terendah Hanya ada sedikit beberapa ribu orang Kebanyakan dari beberapa ribu orang ini masih sangat muda Mereka semua adalah alkemis yang berpartisipasi dalam Klutpil Summit Hotbah tentang Dao pada akhirnya berbeda dari pertempuran alkimia Tidak peduli seberapa kuat kekuatan Ye Yuan, akumulasinya juga tidak selama Grandmaster lainnya Selanjutnya, Ye Yuan hanyalah Dewa Alkimia Bintang 6 Oleh karena itu, setiap orang tidak memiliki banyak kepercayaan dalam hotbahnya tentang Dao Bagi banyak alkemis, ini adalah kesempatan yang hanya datang sekali setiap beberapa ribu tahun Mereka tentu saja tidak mau menyianyikannya pada seorang Grandmaster yang masih muda Sampai hal itu membuat orang ragu Ketika Lin Tong melihat alkemis seperti lautan di sekitarnya Dia segera merasa sangat yakin di dalam hatinya Song Zichun, orang itu pasti membual Mungkin dia juga di sini mendengarkan Empyrean Piljade berhotbah tentang Dao sendiri Jika Grandmaster muda itu benar-benar hebat Semua orang juga tidak akan datang dan mendengarkan hotbah Empyrean Piljade tentang Dao Pikir Lin Tong dalam hatinya Pada hari pertama hotbah, Lin Tong sangat terpesona mendengarkannya Pusat Kekuatan Alam Leluhur adalah pusat kekuatan alam leluhur Pengalaman dan pengetahuan, hotbah tentang Dao, benar-benar melampaui semua kehidupan Kekuatan alkimia Lin Tong sudah dianggap sangat kuat di kota-kota kekaisaran sekitarnya Tapi kekuatannya sudah berakhir Kota kekaisaran yang sangat kecil sudah tidak dapat membiarkannya meningkat lebih jauh Secara kebetulan, dia mendengar berita tentang Klutpil Summit dan bergegas ke Klutpil Grid Imperial Capital tanpa ragu sedikitpun Sekarang, mendengar hotbah Empyrean Piljade, itu membuatnya merasa berada di tengah awan dan kabut Perasaan semacam itu membuatnya merasa bisa menerobos kapan saja Heh, ini adalah kekuatan pembangkit tenaga listrik alam leluhur Hotbah ini mungkin menjadi kesempatan saya untuk menerobos Pikir Lin Tong, berada di dalam hatinya yang tak tertandingi Tapi saat ini, diskusi yang sangat lembut tiba-tiba datang dari sekelilingnya Alis Lin Tong berkerut, dan dia menoleh, ingin mengungkapkan ketidaksenangannya Ketika pembangkit tenaga listrik alam leluhur berhotbah tentang Dao Mereka sebenarnya tidak memperhatikan dan berbisik satu sama lain di bawah ini Tapi saat menoleh, dia langsung tertegun Di mana orang-orangnya? Bab 2048, Gang Kosong Lin Tong mendengarkan dengan penuh perhatian dan tidak memperhatikan situasi di belakangnya Tetapi saat menoleh, dia tidak bisa membantu tetapi dipenuhi dengan keterkejutan Di belakangnya, kerumunan yang semula berjumlah besar justru menghilang tanpa jejak Grandmaster Ye itu luar biasa Saya mendengar bahwa selama hotbahnya, banyak orang menerobos saat itu juga Petik 2 Ya, saya mendengar bahwa hotbah Grandmaster Ye menjelaskan teori-teori yang mendalam dalam istilah-istilah sederhana Dia membuatnya sangat mudah untuk dipahami Petik 2 Mendesah Mata saya benar-benar dibutakan oleh minyak babi Untuk benar-benar tidak pergi dan mendengarkan hotbah Grandmaster Ye tentang Dao Petik 2 Banyak orang telah pergi Ayo cepat dan pergi Petik 2 Lalu apa yang masih kita tunggu? Cepat pergi Petik 2 Beberapa orang itu berdiskusi dan bangkit dan akan pergi Ketika Lin Tong mendengar sedikit orang yang berdiskusi Dia sangat terkejut di dalam hatinya dan diam-diam bertanya-tanya apakah Grandmaster Ye dari mulut beberapa orang ini adalah Grandmaster Ye yang dibicarakan Song Si Chun Melihat beberapa orang pergi, Lin Tong buru-buru menghentikan mereka dan berbisik Rekan Taoist, siapa Grandmaster Ye yang kalian bicarakan tadi? Beberapa orang memandang Lin Tong dengan mata seperti melihat orang aneh saat salah satu dari mereka berkata, kamu bahkan tidak tahu tentang Grandmaster Ye Lin Tong tersenyum pahit dan berkata, sesama Taoist, tolong beritahu saya Orang lain berkata, Grandmaster Ye adalah Grandmaster termuda dalam sejarah perbatasan selatan, alam leluhur setengah langkah termuda Dalam KTT Alkimia ini, dia menekan 99% Dewa Alkimia bintang 7 dengan kekuatannya sendiri sampai mereka menyerah Anda sebenarnya belum pernah mendengar nama bagusnya sebelumnya Tidak berbicara denganmu lagi, saya sudah terjebak di alam awal tahap awal selama bertahun-tahun Mungkin setelah mendengarkan Grandmaster Ye berhutbah tentang Tao, tiba-tiba aku akan sadar Petik 2 Selesai berbicara, orang itu pergi tanpa menoleh ke belakang, meninggalkan Lin Tong dengan wajah tertegun Song Zichun sebenarnya tidak membual Tapi bagaimana ini mungkin? Song Zichun berkata bahwa Grandmaster Ye ini baru berusia kurang dari 1500 tahun Dia benar-benar melangkah menjadi Dewa Alkimia setengah langkah dan mengalahkan 99% Dewa Alkimia bintang 7 Ini, ini hanyalah sosok dalam cerita mitologi Jika hanya seperti ini, lupakan saja, itu tidak ada hubungannya dengan dia tidak peduli seberapa kuat Ye Yuan Tapi sekarang, khotbah Ye Yuan tentang Tao benar-benar membuat banyak orang menerobos di tempat Ini terlalu luar biasa Lin Tong memendam perasaan yang rumit dan perlahan bangkit dan berjalan ke arah di mana Ye Yuan sedang berkhotbah tentang Tao bersama dengan kerumunan Sepanjang jalan, Lin Tong menemukan bahwa semakin banyak orang saat ini berkumpul ke arah yang sama Ini, ini terlalu tak terbayangkan Bisakah pemuda berusia seribu tahun lebih memiliki kekuatan penggalang yang begitu besar? Lin Tong masih agak ragu Tianyu Plaza di Barat Daya adalah alun-alun yang sangat terpencil di Klut Pilgrit Imperial Capital Plaza itu sangat kecil dan hanya bisa menampung beberapa puluh ribu orang Lin Tong tidak bisa bergerak lagi setelah dia berjalan di tengah jalan, karena di depannya penuh dengan orang Di atap, di pavilion, ada sosok di mana-mana Meskipun jumlahnya banyak, seluruh alun-alun tampak sangat sunyi, suara setetes jarum bisa terdengar Hanya ada suara yang tampak sedikit tidak dewasa di alun-alun, yang terdengar perlahan Baru mendengar beberapa kalimat, sosok Lin Tong tiba-tiba bergetar, mirip sedang tercerahkan, semua pori-pori di tubuh terbuka Ini, ini, tidak mungkin, aku harus cepat mencari tempat Petik 2 Mata Lin Tong menyapu sekeliling dengan tergesa-gesa dan menemukan bahwa itu sudah penuh sesak Tak berdaya, dia datang ke atap yang agak jauh dengan beberapa lompatan Eh, Lin Tong, tiba-tiba, suara seperti nyamuk terdengar Lin Tong terlihat terkejut saat dia berkata, Song Zichun Kamu, kenapa kamu di sini? Petik 2 Siapa orang ini jika bukan Song Zichun? Hanya saja, bukankah Song Zichun sudah lama datang? Mengapa dia berada di tempat terpencil? Song Zichun memiliki senyum pahit di wajahnya saat dia berkata, tempat di depan semua ditempati oleh murid keluarga besar Saya awalnya di tempat yang sangat dekat dengan Grandmaster Ye Sekarang, saya dipaksa keluar Petik 2 Selesai berbicara, Song Zichun beralih ke senyum geli dan berkata Apa kamu tidak percaya kata-kataku, mengatakan bahwa aku sedang membual Sejak kau mengangkat hidungmu pada Grandmaster Ye, untuk apa kau datang ke sini sekarang? Petik 2 Ekspresi Lin Tong sangat canggung Tapi dia mengingat kembali pikirannya dengan sangat cepat dan tidak bisa diganggu untuk berdebat dengan Song Zichun Dia ingin mendengarkan khutbah Ye Yuan tentang Dao Meskipun dia hanya mendengar beberapa kalimat, Lin Tong menemukan bahwa khutbah Grandmaster Ye sama sekali berbeda dari Empyrean Piljade Khutbah Empyrean Piljade mirip dengan awan, tampak dekat, tetapi pada kenyataannya jauh Tapi khutbah Grandmaster Ye mirip dengan berputar di sekelilingnya Itu dalam jangkauan Perasaan semacam ini seperti ada sepasang tangan besar tak terlihat yang mempercepat pengaruhnya, membiarkan mereka memahami Alcemi Dao Heh, melihat penampilanmu, kamu seharusnya menemukan perbedaan dari khutbah Grandmaster Ye, kan? Saya hanya mendengarkan selama sehari dan sudah menerobos Kata Song Zichun dengan tampilan puas Ketika dia melihat ekspresi wajah Lin Tong, bagaimana mungkin dia tidak mengerti apa yang dipikirkan pihak lain Ketika dia pertama kali mulai mendengarkan, ekspresinya persis sama dengan Lin Tong Dengan ini, Lin Tong tidak bisa menahan diri untuk tidak mengubah wajahnya lagi Apa? Kamu? Kamu sudah menerobos? Lin Tong berkata dengan kaget Kekuatan Song Zichun mirip dengannya Dia juga berada di puncak alam awal tahap awal, hanya selangkah lagi untuk mencapai alam awal tahap menengah Hanya saja langkah ini terlalu sulit bagi mereka Tapi Song Zichun hanya mendengarkan selama sehari dan sudah berhasil menembus belenggu Bagaimana ini tidak mengejutkan Lin Tong? Song Zichun terkekeh dan berkata, itu benar Di antara 5.000 orang yang datang lebih dulu, setidaknya ada 300 orang yang menerobos di tempat Petik 2 Lin Tong sudah tidak bisa menggunakan kata-kata untuk menggambarkan keterkejutan di hatinya Grandmaster Ye ini terlalu luar biasa Dia menarik nafas dalam-dalam, dengan paksa menekan kejutan di hatinya Dan mulai mendengarkan hotbah Ye Yuan tentang Dao Dan dia memasuki keadaan yang mendalam dan misterius segera Empirean Pil Jade melihat jumlah yang menurun tajam, alisnya berkerut Hotbah semacam ini tidak membatasi tempat Orang yang mau bisa pergi ke beberapa tempat dalam waktu setengah bulan Tapi, dulu, biasanya penontonnya lebih dari 100.000 orang Tapi sekarang, jumlahnya kurang dari 30.000 orang Dan jumlahnya masih terus menurun Seberapa tajam rasa surgawi dari pembangkit tenaga listrik Empirean Dia bisa merasakan bahwa orang-orang yang pergi semuanya menuju ke barat daya secara langsung Tempat itu tepatnya adalah tempat Ye Yuan berhotbah Selanjutnya, Empirean Pil Jade bahkan menemukan bahwa itu bukan hanya dia Tetapi jumlah orang di hotbah Grandmaster lain juga berkurang tajam Para alkemis di kota hampir semuanya berkumpul menuju sudut barat daya Seberapa menakutkan anak ini Menuju Ye Yuan, Empirean Pil Jade saat ini hanya memiliki satu kata untuk menggambarkan sentimennya, yakin Sejak Klutpil Samit dimulai, Ye Yuan menekan Empirins, merebut wilayah, dan menerima para jenius Sekarang, dia juga menarik semua alkemis di kota ke dalam bidang dakwahnya Dia merasa bahwa Klutpil Samit kali ini hanya diadakan untuk Ye Yuan Meskipun Empirean Pil Jade meremehkan alkemis biasa ini Dia juga mengerti bahwa orang-orang ini bukan orang bodoh Tidak mungkin semua pergi ke Ye Yuan di sana tanpa sajak atau alasan apapun Hotbah Ye Yuan pasti memiliki area yang berbeda dari yang lain Tidak, itu tidak hanya berbeda dari yang lain, tapi juga memiliki kekuatan magis Dua belas Grandmaster lainnya, termasuk Empirean Flutterfeder, memiliki pemikiran yang sama dengan Empirean Pil Jade tanpa percakapan sebelumnya Empirean Flutterfeder melihat ke arah barat daya dan tersenyum pahit di dalam hatinya saat dia berkata Kupikir aku sudah melebih-lebihkan anak ini Aku tidak menyangka, aku masih meremehkannya Pada hari ketiga hotbah, Klutpil Great Imperial Capital memiliki gang-gang kosong Semua alkemis yang mendengarkan hotbah dengan penuh perhatian semua berkumpul di sudut barat daya Itu padat dengan kerumunan di sekitar Tianyuplasa Bab 2049, Laut Hukum Ternyata seperti ini, ternyata seperti ini, petik 2 Di kerumunan, mata lintong menjadi lebih cerah dan lebih cerah Seolah-olah awan dan kabut berhamburan di malam yang gelap, dengan bintang-bintang menyala Mendengarkan dengan penuh perhatian selama sehari dan malam, dia tiba-tiba melihat cahaya seperti mendorong awan untuk melihat bulan Kebingungan di masa lalu dibersihkan oleh Ye Yuan sedikit demi sedikit Lintong berangsur-angsur menemukan bahwa hotbah Grandmaster Ye sama sekali berbeda dari hotbah Empyrean Piljade Hal-hal yang dibicarakan Empyrean Piljade tidak jelas dan tidak penting Setelah mendengarkan, orang akan merasa itu sangat mengesankan Tetapi setelah mengalaminya dengan hati-hati, mereka akan menemukan bahwa itu tidak dapat dipahami sama sekali Tapi hal-hal yang dibicarakan Grandmaster Ye sepertinya dibuat khusus untuknya Di mana Dao berada, artinya dapat dipahami, tetapi tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata Tidak peduli seberapa tinggi alam, seberapa kuat kekuatannya, jika hal-hal yang diungkapkan tidak benar, orang lain juga tidak dapat mengerti sama sekali Dan Ye Yuan seperti seorang guru yang fasih dalam metode pengajaran, menganalisis alkimia Dao dengan kritik tajam Terutama bagi alkemis tingkat bawah ini, itu bahkan lebih bermanfaat Mengenai berhotbah tentang Dao, Ye Yuan tidak melakukan apa-apa jika dia tidak berhotbah Tetapi selama dia mulai memberi ceramah, dia akan mempersiapkan dengan serius Karena mereka yang datang untuk mendengarkan ceramah sebagian besar adalah alkemis alam awal tahap awal dan menengah Konten yang dia bicarakan ditargetkan pada demografi ini Bagi Ye Yuan saat ini, konten semacam ini sangat sederhana dan mudah dimengerti Mengekspresikannya secara alami juga sangat halus Tetapi ketika orang lain mendengarkan, itu seperti grit Dao Heavenly Melody, dipenuhi dengan kebijaksanaan Aura di tubuh Lin Tong semakin kuat dan kuat Aura misterius Dao berangsur-angsur turun ke tubuhnya MN, tunggu, aura yang misterius Ini, apa yang terjadi di sini? Petik 2 Lin Tong sangat khawatir di dalam hatinya karena dia merasa bahwa undulasi hukum di sekitarnya terlalu kuat Dia saat ini merasa seperti langit telah runtuh Kekuatan hukum yang tak terbatas mengelilinginya Sepertinya dia jatuh ke lautan Al-Cemi Dao Di luar keterkejutan, Lin Tong lebih gembira Melihat hukum Al-Kimiya Dao yang begitu luas seperti memasuki gunung harta karun baginya Jadi bagaimana dia bisa kembali dengan tangan kosong Oleh karena itu, dia dengan hirup pikuk ingin mengumpulkan hukum Al-Cemi Dao ini Lin Tong mendengarkan dengan penuh perhatian Dia tidak menemukan sama sekali bahwa Tianyu Plaza saat ini tersebar dengan Ye Yuan sebagai pusatnya Dan sudah padat penuh dengan sosok Ini adalah lautan beberapa ratus ribu orang Dan di antara orang-orang ini, ada banyak orang yang sama dengan Lin Tong Semuanya terjebak pada satu titik selama bertahun-tahun, tidak dapat maju satu inci pun Selama periode waktu beberapa hari ini, banyak alam orang yang tidak bergerak selama bertahun-tahun akhirnya berhasil menembus belenggu setelah mendengarkan hotbah Ye Yuan Plaza tempat Empirean Piljade berada tidak memiliki satu sosok pun lagi Dia juga berhenti berhotbah dan memasuki meditasi Tapi saat ini, kedua matanya tiba-tiba tersentak, menembakkan sinar cahaya cemerlang, menatap tajam ke sudut barat daya Kekuatan hukum yang tak terbatas dan besar turun dari langit, menyelimuti seluruh klut Pilgrit Imperial Capital Bahkan terpisah begitu jauh, Empirean Piljade juga dengan jelas merasakan ketidak terbatasan itu Kekuatan hukum yang sangat besar ini sangat mengerikan Bahkan ketika dia menerobos ke alam leluhur saat itu, itu juga hanya setetes air di lautan dibandingkan dengan ini Ini, ini laut hukum yang turun Empirean Piljade berkata dengan heran Tiba-tiba, sosoknya bergerak, menghilang dari tempatnya berada Di sisi timur ibu kota kekaisaran besar, alun-alun di depan Empirean Flutterfeder juga kosong sama sekali Tiba-tiba, matanya melebar, melihat ke arah barat daya dengan wajah heran Ini adalah Empirean Flutterfeder menggumamkan kalimat pelan, sosoknya bergerak, segera menghilang dari tempatnya berada Swosh, swosh, swosh Sosok Grandmaster hampir semuanya menghilang pada saat bersamaan Bukan hanya mereka, bagaimana mungkin Dewa Alkimia Bintang 7 di kota tidak merasakan kekuatan hukum yang besar ini Semuanya bergegas menuju Tianyu Plaza Flutterfeder, aku khawatir anak ini Bukan yang dapat ditampung oleh Myriad Treasure Tower Empirean Piljade berkata dengan tenang bahkan tanpa menoleh Meski kata-katanya tenang, keterkejutan di matanya tidak bisa disembunyikan apapun yang terjadi Empirean Flutterfeder tersenyum pahit di dalam hatinya Tetapi wajahnya tenang saat dia berkata, itu tidak perlu dikhawatirkan oleh Broter Piljade Empirean Piljade mendengus dingin dan berhenti berbicara Ini, ini Laut Hukum Laut Hukum Alkimia Dao Saya tidak menyangka bahwa Empirean ini benar-benar dapat melihat pemandangan luar biasa ini di tahun-tahun saya yang tersisa Alam ratusan ribu orang kurang lebih memiliki kemajuan dan memicu Dao Surgawi, menjatuhkan Laut Hukum Peristiwa besar seperti ini kemungkinan besar juga sulit ditemukan sekali dalam 10 juta tahun, bukan? Empirean Windrider berkata dengan emosi yang berubah-ubah Grandmaster Yee memang layak mendapatkan gelar Grandmaster Sebelumnya, kami bahkan meragukan kekuatannya Melihatnya sekarang, gelar Grandmaster kita gagal sesuai dengan gelar di depannya Empirean Lumen menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum pahit Tidak heran Grandmaster Yee dapat menarik partisipasi penuh kota Pemahamannya tentang Alkimia Dao jauh lebih dalam dari kita Petik 2 Saat kata-kata ini keluar, kelompok Empirean diam-diam mengangguk Mereka hanya datang sebentar, tapi sesaat ini, hal-hal yang dibicarakan Yeyuan Bahkan mereka juga merasa bermanfaat tanpa akhir Konten tersebut adalah konten yang dangkal Tapi kedalaman pemahaman Yeyuan sama sekali bukan apa yang bisa mereka bandingkan Sebagai perbandingan, pemahaman mereka tentang alam awal agak memiliki arti mengumpulkan informasi tanpa mencernanya Seorang Empirean menggelengkan kepalanya dan berkata, acara besar seperti ini, mungkin hanya leluhur obat dan leluhur suci ras iblis yang dapat memicunya Hanya saja dengan identitas mereka, mengapa mereka menghotbahkan Dao kepada para alkemis biasa ini Petik 2 Berhentilah bicara omong kosong, laut hukum yang turun adalah kesempatan keberuntungan yang sangat besar bagi kita juga Pahami dengan baik, Empirean Piljade berkata dengan suara serius Sea of Law, seperti namanya, adalah samudera hukum Seberapa luas alcemi Dao, sulit juga untuk memahami sepersepuluh ribu darinya seumur hidup Tapi laut hukum ini adalah berkah Dao surgawi Itu adalah kesempatan keberuntungan besar yang sulit didapat setiap 10 juta tahun sekali Bahkan jika Yeyuan berhotbah tentang Dao sekali lagi, itu juga akan sangat sulit untuk dipicu lagi Jenis hukum ini, bahkan ke alam leluhur, itu juga merupakan kesempatan keberuntungan yang sangat besar Mencapai tingkat batas Piljade, bahkan ingin meningkatkan jejak lebih sulit daripada naik ke surga Tetapi dengan laut hukum, mereka bisa merasakan Dao surgawi dalam jarak dekat Menerobos jelas akan jauh lebih mudah daripada mengolah diri sendiri Kelompok Empirins berubah husuk di dalam hati mereka, buru-buru mengingat pikiran mereka dan melangkah ke laut hukum, dan mulai memahami alcemi Dao Laut hukum ini turun, Yeyuan secara alami mendeteksinya sejak lama Kesempatan keberuntungan besar yang hanya datang sekali dalam seribu tahun, secara logis, dia harus segera berhenti dan memahami hukum Tidak ada yang tahu berapa lama laut hukum ini akan bertahan Tapi dia tidak melakukannya Dia terus berhotbah tentang Dao dan tidak berhenti Suatu hari, dua hari Dalam sekejap, sudah setengah bulan berlalu Hotbah Yeyuan akhirnya berakhir Baru setelah itu dia menutup matanya dan bermeditasi Mulai merasakan lautan hukum Grandmaster Ye benar-benar dapat dipercaya Grandmaster Ye sebenarnya tidak berhenti berhotbah tentang Dao demi kita Tidak bisa Setelah Klutpil Summit ini berakhir Saya akan segera ke Heavenly Eagle Imperial City untuk membalas rahmat berhotbahnya Petik 2 Di kerumunan, para alkemis itu meneteskan air mata terima kasih kepada Yeyuan Berapa banyak waktu pemahaman yang telah ditinggalkan Yeyuan, mereka memiliki nilai di hati mereka Memenangkan ketulusan dengan ketulusan, bagaimana mungkin orang lain tidak merasa tergerak Tapi Yeyuan tidak memperhatikan ini Pikiran dan tubuhnya sudah tenggelam ke dalam lautan hukum, memasuki kondisi seperti sumur tua tanpa riak Kekuatan hukum yang mendalam berputar di sekelilingnya Bab 2050, Ambang Kematian Yeyuan merasa seperti jiwa sucinya menjadi tetesan air, bergabung dengan laut hukumnya Di dalam lautan luas, Yeyuan merasa bahwa dia sangat kecil Tapi menyatu di dalam, dia juga merasa bahwa dia memandang rendah dunia Pemandangan di sekitar alun-alun, dia merasa seperti dia benar-benar bisa memiliki pandangan yang memerintah itu Seperti penguasa yang mengendalikan dunia ini Bahkan jika semut merayap di tanah, serangga berenang di air, Yeyuan juga bisa melihat setiap gerakan dan tindakan mereka dengan jelas Perasaan semacam ini sangat ajaib Ini, mungkinkah ini alam leluhur? Tidak, tunggu Meskipun alam leluhur ajaib, itu benar-benar tidak mungkin untuk mencapai tingkat seperti ini Petik 2 Yeyuan sangat menyukai keadaan saat ini Di dalam Sea of Law, Empyrean Piljade, Empyrean Flutterfeder, Empyrean Blazing Sun, dan yang lainnya semuanya memahami hukum Yeyuan bahkan bisa melihat situasi hukum di sekitarnya saat ini Di antara orang-orang ini, hukum mengalir paling cepat di sekitar Empyrean Flutterfeder Jelas, kemampuan pemahamannya adalah yang tertinggi di antara orang-orang ini Berikutnya adalah Empyrean Piljade Apa yang tidak diharapkan Yeyuan adalah bahwa orang yang berada di urutan kedua setelah kedua orang ini sebenarnya adalah Empyrean Lumen Sepertinya usia Empyrean Lumen belum terlalu tua di antara para Grandmaster ini dan masih memiliki potensi Dengan bakatnya, dengan pengalaman laut hukum ini, dia mungkin akan bisa menerobos ke alam leluhur di masa depan Itu hanya, aib tentang Empyrean Chow Yuan Jika dia masih di sini, dia mungkin bisa menerobos saat itu juga Petik 2 Tapi Yeyuan menemukan bahwa tidak peduli bagaimana dia memata-matai mereka, mereka tidak dapat mendeteksinya Keadaan semacam ini sama sekali bukan yang bisa dicapai oleh alam leluhur Orang harus tahu, ini semua adalah ahli perkasa Empyrean Rilem tahap akhir Selain itu, jiwa surgawi mereka sangat kuat Bahkan jejak gemerisik daun yang tertiup angin tidak bisa disembunyikan dari mata dan telinga mereka Mungkinkah, aku saat ini memata-matai mereka melalui laut hukum ini Yang juga berarti bahwa saya adalah daun surgawi daerah ini Kesempatan itu sulit didapat, saya harus mengalaminya dengan hati-hati Petik 2 Yeyuan kagum di dalam hatinya Seolah-olah dia telah menyatu menjadi satu tubuh dengan hukum daun surgawi Dia adalah daun surgawi, dan daun surgawi adalah dia, Yeyuan Yeyuan mengingat kembali pikirannya dan mulai memahami daun surgawi Waktu berlalu dengan cepat Dalam sekejap, sebulan berlalu Kelompok Empirins membuka kedua mata berturut-turut Menarik diri dari keadaan meditasi, ekspresi penyesalan di wajah mereka Dengan pemahaman ini, mereka masing-masing memetik manfaat yang cukup besar Tetapi pemahaman semacam ini pada akhirnya terbatas Alam mereka belum ada di sana, memanjakan diri di laut hukum untuk waktu yang lama akan membuat mereka meledak dan mati Tidak peduli seberapa kuat Empirins, mereka juga tidak lebih kuat dari daun surgawi Tingkat sea of law ini seperti cairan bergizi yang tidak ada habisnya Minum sedikit bisa membuat orang kenyang Tetapi minum terlalu banyak, seseorang mungkin akan diberi makan secara berlebihan olehnya Dan bahkan berpotensi membuat diri mereka kenyang sampai mati Tetapi kekuatan hukum ini sudah cukup untuk mereka cerna untuk waktu yang sangat lama Adapun para alkemis yang mendengarkan khutbah dengan penuh perhatian Mereka sudah lama mundur masing-masing Kekuatan mereka tidak mampu menahan laut hukum yang begitu luas sama sekali Aku tidak menyangka laut hukum ini benar-benar bertahan selama lebih dari sebulan Benar-benar jarang terlihat MN, Ye Yuan masih memahaminya Empirean Piljade berkata dengan cemberut Secara logis, ranah Ye Yuan lebih rendah darinya dan seharusnya sudah lama ditarik Flutterfeder juga terlihat terkejut dan berkata dengan suara serius Orang ini, bukankah dia mengerti logika menggigit lebih dari yang bisa dikunyah Kelompok Empirean juga sangat terkejut Mereka semua, para Empirean ini, sudah mundur dan Ye Yuan sebenarnya masih memanjakan diri di dalam Broter Flutterfeder, keadaan Ye Yuan tampaknya agak salah Empirean Purplewing memperingatkan Wajah Empirean Flutterfeder berubah Melihat dengan hati-hati, dia menemukan bahwa kondisi Ye Yuan memang sepertinya tidak benar Ye Yuan saat ini tampaknya seperti sekam kosong, tubuhnya tanpa kehidupan Tidak mungkin, aku tidak bisa membiarkan dia terus seperti ini Aku harus membangunkannya, petik 2 Selesai berbicara, sosok Empirean Flutterfeder bergerak dan memasuki laut hukum sekali lagi Mencoba membangunkan Ye Yuan Tapi tepat pada saat ini, sambaran petir seukuran mangkuk tiba-tiba jatuh dari atas 9 langit tanpa tanda sedikitpun Retak, retak, boom Wajah Empirean Flutterfeder berubah drastis, perasaan bahaya segera muncul di hatinya Bagaimana dia berani ragu sama sekali Sosoknya mundur secara eksplosif sekaligus Tepat pada saat itu, sosoknya mundur dari Sea of Law, dan petir tiba-tiba menghilang Seolah-olah tidak pernah muncul sebelumnya Datang dengan cepat, keberangkatan juga cepat Tapi punggung Empirean Flutterfeder sudah basah kuyup oleh keringat Ini, apa yang terjadi di sini? Empirean Purplewing berkata dengan heran Sepertinya laut hukum tidak bisa dimasuki Kami hanya bisa berdoa agar Ye Yuan selamat Empirean Flutterfeder menggelengkan kepalanya dan berkata sambil mendesah Petir tadi terlalu menakutkan Seolah-olah itu adalah kekuatan langit dan bumi Jika dia lebih lambat, dia mungkin sudah berubah menjadi abu Tetapi beberapa Empirins yang menganggap Ye Yuan tidak menyenangkan mata diam-diam bersuka cita di hati mereka saat ini Terutama Empirean Proutklud, kegembiraan di wajahnya praktis tidak bisa disembunyikan Heh, kejahatan yang ditimbulkan oleh orang-orang adalah yang paling sulit untuk ditanggung Berandal ini percaya diri bahwa bakatnya sangat tinggi Dan benar-benar berpikir bahwa laut hukum ini adalah halaman belakang rumahnya Tinggal selama dia mau Empirean Proutklud berkata dengan senyum dingin Empirean Piljade juga diam-diam senang di dalam hatinya Tapi dia tidak menunjukkannya dan hanya berkata dengan dingin Semua bubar Waktu perlahan-lahan mengalir Kelompok Empirean secara alami tidak akan berdiam diri di sini juga Masing-masing mencari tempat dan pergi ke pengasingan tertutup Saat ini, Kludpil Summit sudah sepenuhnya berakhir Tapi masih banyak orang berkumpul di sekitar Tianyu Plaza Melihat sosok di platform tinggi itu dengan tatapan prihatin Hotbah Ye Yuan bermanfaat bagi semua orang Selalu ada orang yang merasa bersyukur Meskipun mereka tidak bisa berbuat apa-apa Mereka masih bisa mengkhawatirkan Ye Yuan di satu sisi Suatu hari, dua hari Satu bulan, dua bulan Satu tahun, dua tahun Dalam sekejap, sudah lebih dari dua tahun berlalu Ye Yuan duduk layu di peron begitu saja Tanpa tanda-tanda kehidupan sama sekali di tubuhnya Banyak orang semua menghela nafas panjang, berbalik, dan pergi Sudah tidak banyak orang di Tianyu Plaza Sai, bagaimana ini bisa terjadi? Grandmaster Ye sangat berbakat Mengapa dia mati di sini? Petik dua Kami menerima kebaikan Grandmaster Ye, tapi saya tidak menyangka bahwa Dia meninggal di sini Semua orang menggelengkan kepala dan mendesah Tiba-tiba, sebuah suara berkata dengan dengusan dingin Diam Grandmaster Ye tidak akan mati Dia harus memahami Dao Surgawi Akan datang suatu hari di mana dia akan bangun Petik dua Di sampingnya, Song Zichun menggelengkan kepalanya dan berkata sambil menghela nafas Lupakan, Lin Tong Ayolah, ini sudah dua tahun Apakah kau tidak melihat bahwa Dewa Alkimia Bintang Tujuh itu hanya bisa tinggal lebih dari sebulan di Laut Hukum juga? Petik dua Lin Tong tersenyum dingin dan berkata Heh, terus kenapa? Grandmaster Ye mampu memicu Laut Hukum untuk turun Jadi bagaimana mungkin dia bisa mati di sini? Tidakkah Anda melihat bahwa Laut Hukum masih ada dan tidak menghilang? Song Zichun Jika kamu ingin pergi, pergi Saya harus menunggu Grandmaster Ye bangun Grandmaster Ye memberiku hidup baru, tidak melihatnya bangun Aku akan kesulitan menenangkan pikiranku Petik dua Awalnya, Song Zichun adalah pendukung paling setia Ye Yuan Namun seiring dengan waktu yang semakin lama, aura Ye Yuan semakin lemah Bahkan dia tidak percaya diri lagi juga Sebaliknya, Lin Tong yang sangat keras kepala Bersikeras dengan tegas bahwa Ye Yuan tidak mati dan harus menunggunya bangun Song Zichun menghela nafas, berbalik, dan pergi Namun, hal-hal tidak berkembang sesuai dengan ide Lin Tong Penantiannya ini adalah 10 tahun Tapi Ye Yuan tidak menunjukkan tanda-tanda bangun Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!